Halo guys, udah baca belum? Kalau belum baca, baca dulu! Perkenalkan, nama aku Toto, aku adalah seorang pencinta komik dan di episode perdana kali ini, aku bakalan nunjukin koleksi-koleksi komik aku yang sudah aku koleksi dari tahun 1997 tapi sebenarnya aku sudah mulai baca komik itu dari tahun 1996 yang mana artinya sekarang di penghujung tahun 2021 kurang lebih sudah 24 tahun aku mengoleksi komik-komik dan komik-komik ini ada berbagai macam jenis komiknya mulai dari komik Jepang atau biasa disebut dengan Manga atau Manga lalu ada juga komik Korea dan komik China yang biasa disebut dengan Manwa dan Manhua lalu juga ada komik Eropa, komik Amerika dan juga komik Indonesia tentunya dan masih banyak lagi komik-komik dari berbagai negara tapi 99,99% komik yang aku punya itu adalah komik Jepang karena aku sendiri sangat suka dengan komik Jepang dan selama kurang lebih 24 tahun aku mengoleksi komik itu total keseluruhan komik yang aku punya ada 7.789 volumes penasar gak sih apa aja yang 7.789 volume itu tapi sebelum aku tunjukin ke kalian satu persatu komik yang aku punya aku bakalan ngajakin kalian untuk room tour dulu kali ya penasar gak sih? let's go! oke guys jadi seperti inilah kurang lebih penampakannya ada 3 sisi ya yang menjadi tempat letak komik-komik aku kita mulai dulu dari pojok sebelah kanan ini ada rak buku yang tipikal yang kiri kanannya itu tertutup ya belakangnya juga tertutup cuma depannya saja yang terbuka dan ini kurang lebih tingginya sekitaran 3 meter jadi untuk komik yang bagian atas itu aku perlu pijakan untuk ngambil ke atas dan yang di sebelah kiri ini rak buku yang nempel ke dinding jadi kayak rak kayu gitu ya nempel ke dinding seperti itu dan untuk bagian depannya juga sama ya ada juga rak buku yang nempel ke dinding dan juga ada yang di bawah tapi untuk yang di bawah itu aku kasih alas papan gitu ya karena keterbatasan space juga dan untuk hiasannya sendiri disitu aku kasih kolase dari studio Ghibli ya aku adalah penggemar karya-karya studio Ghibli aku suka banget dengan mereka yang suka selalu menggunakan watercolor oil color untuk karya-karyanya dan juga di atas itu juga sebagai hiasan aduh gak kelihatan ya itu ada Shikishi ya Shikishi ala-ala dari berapa komikus-komikus favorit aku ada dari Aimurinaga, Takashi Rumiko, Kozue Amano, Shina Takashi, Fujiko Afujio, Ayama Gosho, Clamp dan beberapa komikus-komikus lainnya jadi seperti itu kurang lebih ya dan kita bakalan mulai ngeliat dari komik pojok kiri bawah itu dulu oke oke kita mulai dulu dari komik yang pertama disini ada Oh My Goddess ini karya dari Kosuke Fujishima Sensei ya 1 sampai 30 volume tapi ini terhenti penerbitannya di nomor 30 sedangkan di Jepang sendiri sudah tamat di volume 40 atau 50 ya sayang banget dan ini ada animenya padahal ini bagus banget ya aku pasti berharap Oh My Goddess bakalan lanjut terbitnya disampingnya masih dengan pengarah yang sama dari Kosuke Fujishima Sensei dengan Sakura Wars 1 sampai 9 tamat ini best on games ya kalau gak salah dan ada animenya juga dulu pernah tayang di SCTV setiap hari minggu ini keren sih Sakura Wars next disampingnya ada Tomo Oh ya ini karya dari Odatobira Sensei 1 sampai 19 lagi-lagi terhenti penerbitannya di Jepang sendiri kalau gak salah tamat di volume 30 atau 40 gitu dan ini ada animenya juga dan aku suka banget dengan Tomo ini ini tentang bocah-bocah komplek gabut jadi setiap baca komik ini kayak ngingetin aku sama masa-masa kecil dulu ya ini keren banget sih oh ya dan satu trik nih trik untuk teman-teman yang pengen menjaga komik-komiknya agar terhindar dari debu, kotoran dan juga memperlambat proses penguningan jadi ketika teman-teman beli komik nih jangan langsung dirobek dari plastiknya gitu tapi silahkan diambil cutter dan dirobek bagian atasnya saja gitu seperti ini jadi dirobek pelan-pelan dan ketika setelah dirobek teman-teman ingin membaca silahkan dikeluarkan pelan-pelan jangan sampai plastiknya robek dan plastiknya jangan dibuang dan setelah selesai dibaca masukin lagi ke dalam plastik seperti sedia kala dan dengan trik ini insya Allah komik teman-teman akan seperti baru terus dia akan terhindar dari debu, kotoran dan juga memperlambat proses penguningan aku sudah melakukan trik ini sejak dari tahun 2000an ya dulu males banget nyampul jadi kalau lagi males nyampul aku ngelakuin hal tersebut dan alangkah lebih bagusnya lagi teman-teman ngerobeknya itu dari bagian bawah ini jadi di cutter bagian bawah karena kalau dari bagian bawah itu dia kan ketutup ya karena dia posisinya berdiri ya jadi tidak terekspos seperti kalau kalian buka di bagian atas atau bisa juga dari samping sih gitu ya terserah teman-teman ya mau bagian mana gitu yang penting yang mudah aja gitu kita lanjut ke sampingnya lagi ada Aqua 1-2 lalu ada Aria 1-12 tamat ini karya dari Kozue Amano Sensei ini adalah komik kecintaan aku Aqua ini adalah sequel eh prequel ya sebelum Aria nah main seriesnya itu Aria ya ini keren banget aku suka banget dengan Aria ini ada anime juga dulu dan apa ya ini menurut aku Aria ini Iyashike ya jadi Iyashike itu genre yang memberikan healing gitu setiap kalian membacanya dan menurut aku Aria ini healing banget sih gitu aku suka banget dengan artnya ceritanya recommended lah di sampingnya ada short story dari Kozue Amano ya ada Song of the Sky dan World of Dreams dan di sampingnya lagi masih dengan pengarang sama Kozue Amano ada Roman Club 1-2 ini tidak tamat kalau gak salah tamatnya di volume 4 deh tapi di Indonesia cuma terbetul sampai 2 ini adalah karya-karya awal dari Kozue Amano ya next di sampingnya ada Goku Sen ya 1-15 ini karya dari Kozueko Morimoto Sensei ya 1-15 tamat ada anime-nya ada drama live action-nya juga dulu ada movie live action-nya ini lucu sih aku suka banget dengan Goku Sen next ada Mars 1-15 ini karya dari Fuyumi Soryu ada side story-nya juga ini juga be the best ya be the best Mars dan ini ada live action-nya dulu sekitaran tahun 2003 atau 2004 gitu dulu drama Taiwan ya yang meranin dulu ini Figzu dan Berbisu dan ini Jose ya Jose itu demografik untuk pembaca wanita dewasa di sampingnya masih dengan pengarah yang sama dari Fuyumi Soryu Sensei dengan judul Eternal Sabbat ini 1-8 tamat waduh ini kece juga gak kalah kece ya ini Eternal Sabbat dan ini genrenya demografiknya adalah seinen ya jadi seinen itu untuk pria pembaca pria dewasa gitu jadi Fuyumi Soryu ini gak stuck di satu demografik tapi dia juga main di berbagai macam demografik ya next ada Caesar Caesar the creator of destruction 1-10 ini masih ongoing di Jepang juga kalau gak salah Hiatus ya di Indonesia baru terbit sampai nomor 10 masih dengan pengarah yang sama Fuyumi Soryu waduh ini kece sih Caesar ini temanya historical aku suka banget dengan Caesar dan aku masih berharap one day nanti Caesar ini masih tetap dilanjutkan ya oleh level comics next di sampingnya ada Crazy Fishing Diary 1-10 ini juga tidak tamat ya terhenti nomor 10 kalau gak salah di Jepang tamatnya di nomor 40 atau 50 gitu aku suka banget dengan Crazy Fishing Diary ini ini kecintaan juga dan ini ada animenya dan ada movie live actionnya dari tahun 80 movie live actionnya itu terbit tiap tahun jadi tiap satu tahun sekali ada movie barunya tiap satu tahun sekali ada movie barunya gitu dan aku gak tau apakah sampai sekarang masih ada movie live actionnya ini keren sih Crazy Fishing Diary kita lanjut di sampingnya lagi ada Parasite ini dari karya Hitoshi Iwaki Sensei 1-10 tamat waduh ini kecintaan juga ya aku suka banget dengan Parasite ini dan ada animenya serta ada live actionnya live actionnya juga bagus gitu karena biasanya kan live action agak gimana gitu ya tapi untuk live action Parasite ini jempol deh Parasite dan Hitoshi Iwaki Sensei ini masih ongoing ya dengan historie udah terbit Indonesia tapi masih hiatus kita lanjut lagi ada I am Hero disini karya dari Kengohana Zawa Sensei 1-22 tamat waduh ini kecintaan aku juga ini masterpiece banget aku suka banget dengan I am Hero jadi I am Hero ini tentang zombie-zombian ya dan unik banget mulai dari artnya dan ceritanya ada movie live actionnya dulu dan sayang banget ini gak ada animenya ya padahal kalau dibikin anime kayaknya bakalan bagus deh lalu disamping I am Hero ada High School of the Dead ini karya dari Deesuke Sato yang bikin story lalu ada artnya Soji Sato Sensei 1-7 tidak tamat ya tidak tamat karena si Deesuke Sato sebagai yang membuat story ini meninggal dunia berapa tahun yang lalu jadi sedih banget ya sehingga si komik ini ya di stop terbit gitu jadi gak terbit lagi dan Soji Sato ini dia memutuskan untuk bikin karya baru gitu dan memutuskan untuk yaudahlah High School of the Dead ini stop aja padahal aku suka banget bagus banget ceritanya walaupun banyak fanservice-nya ya tapi itu tidak mengganggu ceritanya yang keren Danuk penasaran banget seperti apa sih endingnya gitu dan kita tidak bakalan pernah tahu ya seperti apa endingnya hu 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 di sampingnya lagi ada Ichiro Ghost Stories ini karya dari Makoto Ishiki Sensei 1-5 tamat ini juga the best keren banget ini dulu pernah ada apa ya bajakannya dulu diterbiti oleh Raja Wali Graffiti jadi jangan beli bajakan ya teman-teman please jangan beli bajakan belilah a comic itu original oke dan Ichiro Ghost Stories ini ada anime juga dulu ini lucu banget aku suka banget dengan Ichiro Ghost Stories di sampingnya lagi ada Blame Blame dan Noise karya dari Sutomu Nihei Sensei 1-10 tamat ini juga kece parah sih aku suka banget ini aku robeknya dari bawah ya dan Blame ini juga dulu ada animenya di sampingnya lagi ada Bitom aku gak tau cara baca seperti apa ini apakah bottom atau bitom atau bitom tapi aku baca bitom ya 1-15 karya dari Junya Inoue Sensei di Indonesia kalau gak salah udah sampai nomor 17 atau 19 ya aku lupa dan di Jepang sendiri aku gak tau apakah sudah tamat atau belum tapi aku berharap ini masih lanjut karena ini keren banget aku suka banget ini apa ya kayak survival gitu cerita survival jadi buat temen-temen yang suka cerita-cerita seperti battle royale atau apa sih namanya squid game gitu pasti bakalan suka juga dengan cerita Bitom ini ini keren sih ada animenya juga ya BTW Bitom next di sampingnya lagi disini ada The Future Diary ini karya dari Sakai Esuno Sensei 1-12 tamat The Future Diary ini juga ada animenya dulu ya sempet hype banget karena si apa Yunogase ya namanya ini ya si wanita saiko ini dan ini keren sih dan aku kalau gak salah Sakai Esuno Sensei ini juga ada komik barunya ya yang Big Order sebenernya udah lama sih gitu loh dan ada animenya juga dulu aku berharap yang Big Order itu bisa juga terbit Indonesia disampingnya lagi ini ada Chocolate ya karya dari Kubonu Eishaku Sensei 1-7 tamat ini komik underrated banget aku suka banget dengan Chocolate ini dan Chocolate ini kalau gak salah ada juga live actionnya tapi versi drama Taiwan deh kalau gak salah versi Jepang juga ada sih kalau gak salah live actionnya bagus sih gitu Chocolate oke itu dia tadi ya satu deret yang di bawah ini jadi aku bakalan review yang bagian belakang juga tapi sebelum aku review di bagian belakang mungkin aku bakalan nurunin dulu ya semua yang di depan jadi biar lebih gampang sekarang kita lanjut ke bagian komik di bagian belakang ya jadi yang tadi itu di bagian depannya sudah aku turunin semua dan sekarang masih ada dua baris komik lagi ya untuk bagian belakang kita mulai dulu dari sini disini ada komik Magical Doremi 1-3 tamat ini karya dari Todo Izumi Sensei yang bikin original concept dan Takanashi Shizuwe yang bikin illustrationnya ya ini komik ada animenya dulu di tahun 2000 sangat hype sekali dan cetakannya lumayan besar ya jadi tidak seperti komik biasa ini lumayan besar dan dulu ada bonusnya bonus stiker Doremi gini aku masih nyimpen dan di bawahnya lagi masih Magical Doremi ya 1-6 lalu ada Magical Doremi Sharp jadi Magical Doremi yang tadi itu versi hitam putih nah kalau yang ini Magical Doremi nya ini versi animation comic book jadi versi anime nya ya dan berwarna jadi ini sama seperti Digimon dan Sailor Moon ya yang punya komik berwarnanya juga di sampingnya lagi ada Bloody Monday 1-11 lalu ada Bloody Monday Season 2 Pandora's Box dan ada Bloody Monday Last Season 1-4 tamat ya ini aku juga favorit aku kecintaan aku juga karyanya ini yang bikin story adalah Ryo Ryumon Sensei dengan art Koji Megumi Sensei ya ini kece sih dan ini ada live action nya ya untuk Bloody Monday ini lanjut di sampingnya lagi disini ada Air Gear 1-37 tamat tapi aku miss ya di volume 20 ke atas ini Air Gear ini legend juga ini karya dari Oh Great Sensei dan ini ada anime nya juga dulu di Indosier kalau gak salah dan Oh Great Sensei ini sekarang lagi ongoing dengan karyanya pakai Monogatari kalau gak salah dan dulu sempat hype juga yang Tenjo Tenj tapi yang Tenjo Tenj itu gak sempat terbeat di Indonesia kita lanjut lagi di sampingnya di sampingnya ada Black Lagoon ini 1-9 tapi aku miss di berapa volume awal dan di Indonesia kalau gak salah terakhir di volume 9 atau 10 aku lupa ya nah untuk ini Black Lagoon karya dari Hiroi Rei Sensei ini juga ada anime nya ya BTW dan kalau gak salah masih Hiatus juga dan di Indonesia sendiri itu gak lanjut lagi stop di nomor 9 atau 10 ada anime nya Black Lagoon lanjut di sampingnya ada Blade of Immortal ini 1-30 tamat karya dari Hiroaki Hiroaki Samura Sensei ini juga best ya aku suka banget dengan Blade of Immortal ini ini ada anime nya juga ada movie live action nya juga ini keren sih art nya tapi gak tau ya anime nya apa ya kurang kurang gimana gitu aku lebih suka manga nya sih lanjut di sampingnya lagi ada Halkion Lunch ini short stories dari Hiroaki Samura Sensei yang bikin Black of Immortal tadi ya ini 1-2 tamat di sampingnya lagi ada Vagabone ini 1-35 ini karya dari Inoue Takehiko Sensei yang bikin slam dunk mungkin teman-teman gak asing ya dengan Inoue Takehiko Sensei yang art nya itu kece parah dan Vagabone ini belum ada adaptasi apapun baik anime ataupun live action padahal ini keren banyak fans nya sekarang padahal waktu pertama kali terbit kayaknya ini juga kurang kurang banyak yang berminat ya dan gak tau kenapa berapa tahun belakangan ini lumayan mulai rame lagi yang nyari Vagabone dan aku masih berharap juga Vagabone ini bisa terbit ya lanjutannya gitu kalau gak salah di Indonesia sendiri stuck di nomor 36 dan Inoue Takehiko Sensei ini juga katanya gak belum berminat untuk melanjutin Vagabone jadi gak tau sih seperti apa kabarnya terus disampingnya lagi ini ada satu komik yang memorable banget untuk aku ini adalah Captain Fats 1-3 tamat karya dari Fumiyakita Te Sako Sensei ini aku belinya waktu SD tahun berapa ya 2000 atau 2002 gitu aku lupa ini kecintaan aku Captain Fats dan ini apa ya dulu kayak bisa berubah-berubah gitu jadi kayak Pokemon Digimon aku kan fans banget ya sama Digimon dan Pokemon dan Captain Fats itu formulanya sama seperti itu keren banget lah dan ini juga dulu pernah ada animenya di Indosiar subuh-subuh aku sampai bela-belain bangun subuh hari gitu ya sebelum subuh malah demi nonton Captain Fats berikutnya di samping ada The Moon Guardian Shugoten ini 1-10 tamat lalu ada sequelnya The Moon Guardian Shugoten Retrovails ini karya dari Minene aduh silau ya sorry ya cahayanya ya ini karya dari Minene Sakurano Sensei ada anime nya juga dulu oke kita lanjut ke bawah ini ini set oke lanjut di bawah itu disini ada Tenchimuyo Ryoki ini karya dari Hitoshi Okuda Sensei ini bagus juga aku suka banget dengan Tenchimuyo ini karya dari Hitoshi Okuda dan ini ada animenya dulu ada Ova nya ada movie nya dan banyak spin off dan spin off dari Tenchimuyo ini juga laris-laris ya terkenal juga tapi sayang banget yang terbit cuma Tenchimuyo Ryoki sendiri sampingnya ada Sorcerous ada Sorcerous Tabor Orphan 1-6 ini juga stuck ya tidak tamat kalau gak salah tidak tamat ini based on light novel jadi ini dari light novel tahun 80-an atau 90-an gitu dan diadaptasi ke anime dan juga manga ya tapi yang terbit cuma yang versi pertamanya aja yang Sorcerous Tabor Orphan ini dan sampai sekarang masih ongoing deh kalau gak salah masih ongoing kan dan anime juga masih masih ada tuh yang terbaru kalau gak salah berapa tahun tahun kemarin ya disampingnya lagi ada Jing Jing ini 1-7 terus ada sequelnya Jing yang King of Bandit aku lupa yang mana awal yang mana yang mana prequel yang mana sequel aku lupa karena udah lama banget baca ini Jing ini dulu juga ada animenya ini Jing The King of Bandit aku kalau tiap ngeliat Jing ini ingat sama si Yoh dari Shaman King oke disampingnya lagi ini ada Tactics ini 1-7 karya dari Sakura Kinoshita dan Kazuko Higashiyama Sensei ini dan ini 1-7 kalau gak salah belum tamat tidak tamat terbit Indonesia dan di Jepang juga kalau gak salah Hyatus ini ada animenya juga Tactics ini next disampingnya lagi ada The Mythical Detective Loki 1-7 masih dengan pengarah yang sama dari Sakura Kinoshita Sensei lalu ada The Mythical Detective Loki Ragnarok 1-5 tamat nah kalau ini baru tamat nih Loki aku setiap apa ya setiap ngeliat ini kayak inget Black Butler gitu loh vibesnya gitu kayak Black Butler dan Pandora Hearts kita lanjut ke sampingnya lagi disampingnya lagi disini ada Anima Anima Plus ini karya dari Mukai Natsumi Sensei 1-10 tamat ini dari dulu aku pengen banget beli ini waktu ini baru terbit tahun 2000 berapa gitu ini keren aku suka banget dengan Anima Plus waktu SD ya setelah aku baca ulang kayaknya B aja gitu disampingnya lagi disini ada .hack ya .hack slash Legend of the Twilight terus ada yang .hack slash link terus ada .hack slash GU plus dan ada .hack slash Alcor aku gak tau cara bacanya tapi dulu hack ini lumayan hype setiap pergi ke orang yang jual VCD original pasti ketemu anime hack yang mana aku gak pernah belum pernah nonton anime pengen banget beli VCD nya dulu tapi mahal banget ya ini ada hack dan ini ceritanya sama ya kayak show gitu jadi sebelumnya ada show dulu orang taunya hack gitu .hack kita lanjut ke sampingnya di sampingnya lagi ada Subaru Subaru 1-11 tamat ini karya dari Sodamasahito Sensei ini keren banget aku suka temanya tentang balerina ini keren sih Subaru ini ada movie live action nya ya kalau gak salah aku lupa movie atau anime movie deh dan Sodamasahito Sensei ini terkenal dengan Firefighter Daigo kalau gak salah dulu ya ada anime juga itu nah dia terakhir kalau gak salah aku yang terakhir aku tahu Subaru ini dan ada sequel nya Moon tapi aku gak punya yang Moon nanti dia kapan-kapan pengen nge-golex yang Moon terus di sampingnya lagi ada Guns Glinger karya dari Yu Aida Sensei 1-12 di Indonesia stop berhenti di nomor 12 padahal tamatnya kalau gak salah di nomor 14 atau 15 gitu aku lupa ini ada anime nya juga ini Guns Glinger Girl sayang banget ya banyak komik-komik yang kayak terhenti penerbitannya di Indonesia disampingnya lagi disini ada Pet Shop of Horrors itu sampai 10 karya dari Masuri Akino Sensei ini juga tamat Alhamdulillah ini ada anime nya ya ada OVA nya dulu gak masalah ini aku suka juga Pet of Horrors dan di ujung paling ujung ada The Magic in Me Some Days Dreamers ini 1-5 tamat lalu ada Some Days Dreamers 1-2 tamat ini aku juga suka Some Days Dreamers art nya kayak bagus banget tapi ketika dibaca di dalam kayak B aja sih gitu tapi aku suka banget dengan cover dari The Magic in Me ini ada anime nya juga ya The Magic in Me ini waduh silau ya oh iya dan satu lagi ya tips untuk temen-temen yang supaya apa ya komik-komiknya juga lebih terawat dan terhindar dari serangga ya rajin-rajin lah untuk ngasih cover jadi aku suka banget kasih cover ini kayak sekali 6 bulan jadi kayak setahun itu 2 kali aku kasih cover jadi kalau misalnya udah habis nanti aku kasih lagi gitu karena kayak apa ya supaya lebih terhindar dari rayap-rayap aja sih gitu rayap-rayap dan serangga-serangga gitu dan paskan juga kalian nyimpannya itu gak di tempat yang lembab ya oke kita bakalan lanjut ke samping itu tapi aku bakalan turunin yang bagian ini lanjut ke bagian belakang berikutnya disini ada for you in full blossom 1-23 tamat ini karyanya dari hisa hisayanaka jo sensei ini kalau di jepang dikenal dengan hanakimi ya terkenal juga dulu ini hanakimi dan ini ada live actionnya ada animinya gak ada ya bagus aku suka hanakimi ini next disini ada rosario vampire 1-10 tamat lalu ada sequelnya rosario vampire season 2 1-5 tidak tamat ya stuck di nomor 5 sedangkan di jepang sudah tamat dan rosario vampire ini dulu ada animinya juga bagus aku suka next disampingnya lagi ada perfect girl evolution ini karya dari tomoko hayakawa sensei 1-35 tamat eh 36 tamat tapi aku gak punya yang 36 nya ini ada animenya juga dulu ada live actionnya juga dulu sangat hype ya ini dulu perfect girl evolution ini genre nya komedi dan di atasnya itu aku punya one short one short story dari tomoko hayakawa sensei yang beautiful boy disampingnya lagi kita geser ini ada the scandal of darkness ini karya dari yoko matsushito sensei 1-12 tidak tamat ya hiatus di jepang sendiri juga kalau gak salah hiatus dan di indonesia stuck di nomor 12 ini lumayan kontroversi ya dulu judul ini aku juga kaget kenapa ini bisa masuk indonesia gitu karena dulu apa ya sistem sensor kan masih belum ketat banget ya di indonesia ya sekarang kayaknya udah udah mungkin ribet dan komik ini bisa masuk nanti kapan-kapan pas di review komik aku bakalan bahas kenapa ini dulu kontroversi banget lalu berikutnya disampingnya lagi ada oh iya dan di scandal of darkness ini ada anime nya juga ya btw disampingnya lagi ada shattered knife 1-17 tamat karya dari georgie asakura sensei ini aku suka banget dengan dengan shattered knife ini aduh payah banget keluarnya ini ada ada live action nya ada movie live action nya dulu ya shattered knife tapi aku masih bolong-bolong karena aku koleksi santai gitu koleksi santai maksudnya ya nemu alhamdulillah gak nemu juga gak apa-apa gitu bukan prioritas koleksi di wishlist aku ya di atasnya aku punya short stories dari georgie asakura juga yang bikin shattered knife tadi dengan judul love letter love letter ini ada 3 volume tamat dan ini juga ada movie live action nya dulu disampingnya lagi ini ada secretive eye 1-15 tamat tapi aku juga masih bolong-bolong koleksinya karena koleksi santai juga ini secretive eye karya dari kauri sensei dan ini ada movie live action nya juga ya dulu ya nih bukanya dari atas nih bagusnya dari bawah sih cuy dulu aku udah baca sampe tamat sih di rental lalu di bagian sampingnya lagi ada arms 1-14 karya dari minagawa ryoji dan natsuki kyuchi sensei tamannya di 22 tapi aku cuma punya baru sampe nomor 14 ada anime nya juga dulu judulnya arms project tapi ini komik rada underrated ya gitu padahal ini komik bagus arms oh iya belum melihatin ya ini arms ini komik bagus sebenernya dan sensei yang bikin arms ini adalah sensei yang sama dengan yang bikin sprigan sprigan itu setelah sekian tahun terbit akhirnya punya anime ya tahun ini di netflix di atasnya ini aku punya hope hope ini hope karya dari keiko suenobu sensei 1-5 1-6 kalau gak salah tamat tapi aku cuma punya berapa volume ini juga ngoleksi santai ini dulu kalau gak salah pernah denger kabar bakalan dapat adaptasi drama juga tapi sampai sekarang belum kedengaran seperti apa kabarnya itu dan sensei keiko suenobu sensei ini terkenal dengan live dan limit komiknya aku punya di bagian bawah itu nanti aku liatin next di sampingnya ada breath 10 1-8 ini karya dari kairi shimotsuki sensei 1-8 tamat tapi aku juga bolong-bolong breath 10 ini bagus dan ini ada versi bajakannya juga ya jadi hati-hati kalau mau beli breath 10 belilah yang terbitan level komik dulu malah terbit yang versi bajakannya duluan gitu ini juga ada sequelnya breath 10 tapi aku masih belum koleksi dan juga ada animenya ya breath 10 ini kita lanjut ke bawahnya sini set oke di bawah ini geser dulu ada jiyose ya planet of the best king the best king ini karya dari natsumi itsuki sensei 1-3 kalau gak salah gak tamat ya ini tidak tamat kalau gak salah aku tamatnya di volume 4 deh seharusnya tapi di indonesia cuma terbit volume 3 dan ini aku suka dan tebal banget ya ini ada anime juga dulu disampingnya lagi ada comic party ini karya dari sekihiko inui sensei 1-5 tamat aku sangat suka ini comic party ini ini aku baca SMP deh dulu ya SMP atau baru lulus SD ya comic party ini ada anime juga tentang kehidupan para otaku terutama komikus-komikus doujin ya ini sangat menyenangkan disampingnya lagi ada ini the strawberry marshmallow barasui oleh barasui sensei dari nomor 1-6 masih ongoing ya kamu gak tau apakah ongoing di jepang sudah tamat tapi terakhir dulu aku cari infonya dia masih ongoing dan gimana ya aku suka dengan artworknya tapi untuk untuk komiknya sendiri untuk ceritanya aku rada kurang klik sih sebenernya paling keren banget ya art style-nya imut banget moe-moe gimana gitu terus disampingnya lagi ada working man ini 1-4 karya dari Miyoko Anno sensei ini ada live action-nya juga tamat ya ini bagus aku suka working man working man ini ya selanjutnya disini ada peacemaker kurugane 1-5 tamat terus ada sensei gumi non imun peacemaker 1-5 tamat dari pengarang nanei krono eh kalau gak salah ada salah satu dari ini yang gak tamat aku lupa ya mana satu karena udah udah lama baca ini ada yang masih lanjut tapi di Indonesia stuck entah itu yang peacemaker kurugane atau yang sensei gumi non peacemaker aku lupa ini juga ada animenya juga dulu oh iya aku belum dilihatin ya ini peacemaker kurugane dulu aku ini awal-awal baca reviewnya di animenster peacemaker next di yang selanjutnya ini ada jormunggen jormunggen ini 1-11 tamat tapi aku miss di volume-volume terakhir jormunggen karya dari takah takah shiketaro sensei ini aku dulu belinya pre-love bekas ex-rental jadi komik-komik aku ini ada yang aku beli memang satu-satu ada yang aku beli langsung ke gramedia ada juga yang bekas pre-love ada yang juga bekas ex-rental jadi kondisinya macem-macem but it's fine selama gak robek aku sih oke-oke aja ya karena aku dulu anak rentalan banget jadi aku sudah terbiasa dengan berbagai kondisi komik ya selama itu masih dibaca masih oke ini jormunggen 1-11 dan ini ada animenya 2 season dulu kalau gak salah disampingnya lagi kita geser dulu ya disampingnya lagi ini ada Vampire Princess Miu ini karya dari Narumi Kakinouchi Sensei dan Toshiki Hirano Sensei 1-10 tamat ini Vampire Princess Miu ada animenya juga dulu dan Vampire Princess Miu ini ada banyak ya sequel-sequelnya aku gak pernah ngikutin aku cuma ngikutin yang ini doang ada yang Vampire Princess Siapai gitu ada Vampire Princess Siapai gitu pokoknya banyak lah sequel-sequelnya setelah ini gitu artinya itu kan komiknya berarti laris ya gitu banyak peminat tapi yang terbit Indonesia cuma yang Miu ini tok saja disampingnya lagi ada Kamiyadori 1-5 ini karya dari Keisanbe Sensei mungkin teman-teman tidak asing ya dengan Keisanbe Sensei Keisanbe Sensei ini terkenal dengan komiknya Erase dan baru terbit baru tamat di Indonesia tahun kemarin tahun kemarin atau tahun ini sih eh tahun ini ya baru tamat yang Erase nah jadi sebelum dia hits dengan Erase Keisanbe itu dulu pernah terbitin komiknya di Indonesia dengan judul Kamiyadori tapi ini ini rada kurang terkenal ya waktu itu dia baru pecah setelah Erase sampingnya lagi ada When You Wish Upon a Star ini karya dari Harai Hidenori Sensei 1-7 tamat tapi aku miss di nomor 7 mungkin teman-teman sudah tidak asing juga ya dengan dengan Harai Hidenori Sensei ini dia juga beberapa komiknya juga sudah terbit di Indonesia seperti yang terkenal mungkin Regatta selain Regatta juga Densha Otoko ya next di sampingnya lagi ada Necrolog ya ini 1-4 karya dari Takatoshi Kumakura Sensei ini tamat dan waduh waduh kelipet nih waduh robek alamat jadi Takatoshi Kumakura Sensei ini terkenal mungkin dengan karanya Moke ya pernah terbit Indonesia juga aku punya tapi masih jauh ini jadi terkenal dan ini kayak cerita pendek dari dia lah gitu ini krolok aduh ribet yaudah kita geser dulu kita geser ke samping lagi di sampingnya ini ada Giselle Align ini 1-4 Suikasai karya Suikasai Sensei dan ini apa ya aku gak tau ya aku lupa udah tamat atau belum karena udah lama banget baca Giselle Align kayaknya belum deh next ada Guren Lagan ini 1-7 belum tamat di Jepang juga sendiri aku gak tau apakah sudah tamat atau belum ini ada animenya juga dulu sangat hype juga dulu ya ini Guren Lagan ini bagus loh Guren Lagan next di sampingnya lagi ada kisah yang complicated ya ini ada Sky of Love 1-10 tamat ini karya dari Sensei Sensei namanya Ibuki ini dari Ibuki Haneda Sensei dan store-nya oleh Mika Sensei jadi ini based on novel ya jadi ada novel terkenal judulnya Sky of Love dulu dan ini ada adaptasi komiknya dan pernah di adaptasi jadi movie live action juga ini bagus aku suka ya Sky of Love ini next di sampingnya lagi ada I Love You Most ini karya dari Kitagawa Miyuki Sensei 1-7 tamat mungkin teman-teman pembaca jadul sudah tidak asing ya dengan Kitagawa Miyuki Sensei jadi kita Gawa Miyuki Sensei ini dulu terkenal dengan komiknya yang judulnya Princess Army dan ada komik-komik dia juga yang lain aku kurang ngikutin tapi aku yang punyanya cuma I Love You Most dan Princess Army itu nah kalau I Love You Most ini juga ada live action-nya dulu movie live action ya selanjutnya disini ada Limit ya Limit dari Keiko Suenobu Sensei 1-6 tamat ini ada movie live action-nya juga dulu ini bagus aku suka dan ini Sensei yang bikin Hope tadi Limit next disini juga ada live ya live ini karena yang membuat Sensei ini meledak deh dulu ya Keiko Suenobu Sensei ini aku juga ngoleksi santai aku baru cuma punya 3 volume ada movie live action movie atau drama ya drama live action kalau gak salah live ini disampingnya lagi ini ada The Heartbroken Chocolate Chair tamatnya di 1-10 deh 10 atau 9 aku lupa tapi aku cuma punya sampai nomor 8 ini aku buka di bawah ya ini nomor 1-nya Heartbroken Chocolate Chair ada movie live action-nya dulu movie live action next lagi disini ada live existence live existence karya dari aduh Nobu Yuki Fukumoto Sensei aduh ribet banget ya mohon maaf ini ada live existence karya dari Nobu Yuki Fukumoto Sensei dan Kaiji Kawaguchi Sensei ini bagus aku suka 3 komik tamat dan ada movie-nya dulu dan Kaiji Kawaguchi Sensei ini gak asing ya dia udah sering terbitin komik di Indonesia kayak apa sih namanya itu aku malah lupa komik Kawaguchi Sensei yang terkenal itu A Spirit of the Sun terus juga ada Zipang ya Zipang gitu dan dia pernah underbitin live existence juga ini bagus next disampingnya lagi ada satu karya terkenal juga ini ada Neko Ramen karya Kenji Sonishi Sensei ini bagus ya ada 1-6 ini Yonkoma ya format ya kalau gak salah Yonkoma jadi 4 panel gitu dan ini tamat tamat gak sih tamat ya kalau gak salah dan ini ada animenya juga dulu live actionnya ada gak sih aku taunya ada animenya dulu ini Neko Ramen Keji Sanoshi dan ini bukan dari level ya ini penerbitnya apa ya Second Wind ya Second Wind Comics karena kebanyakan di bawah ini kan komik aku terbitan level ya level dan MNC oke kita sudah menyelesaikan yang bagian bawah ini sekarang kita lanjut ke bagian kedua yang bagian sini kita mulai dulu dari sana dulu kali ya berikutnya kita lanjut ke rak nomor 2 ya disini ada Neon Genesis Evangelion The Iron Maiden Second ini karya dari Hayashi Fumino Sensei dengan original story dari Gainax Kara mungkin teman-teman sudah tidak asing ya dengan series legend ini Evangelion nah kalau ini mungkin lebih bisa disebut spin offnya ya dari Evangelion kayak School of Life di Evangelion gitu lah lumayan lah next di sampingnya ini ada The Sleeping Sukumo ya karya dari Yuzo Takada Sensei 1-4 tamat oh kebalik nah ini Sleeping Sukumo 1-4 Sleeping Sukumo ini mungkin teman-teman gak asing ya Yuzo Takada ini Sensei yang terkenal dengan komiknya 3X3 Eyes itu aku ada di bagian bawah jadi ini kayak cerita short stories dari Sensei tersebut ya kita lanjut berikutnya ada Neon Genesis Evangelion nah ini baru Neon Genesis Evangelion versi manga 1-13 tidak tamat ya di Jepang sendiri baru tamat tahun berapa gitu karena yang nomor 14 lumayan lama Hiatusnya sedangkan di Indonesia itu yang terbitan MNC cuma stuck nomor 13 jadi karena sudah lama terlalu lama Hiatus jadi yaudah stop jadi nomor 13 ini series legend ya aku suka banget dengan Evangelion ini ada animenya dulu ya dark banget menyenangkan sekali dan denger-dengar MNC katanya mau aku lupa MNC atau Alex mau nerbitin lagi Evangelion aku berharap approve ya bisa terbit lagi Evangelion sampai complete sampai nomor 14 karena sudah lama banget nungguin gak tahu endingnya seperti apa lanjut kita di sampingnya lagi ada 3X3 Eyes ini 1 sampai ujung ini sampai 40 tamat karya dari Yuzo Takada Sensei yang bikin The Sleeping Yukumo tadi nah Sensei ini terkenal dengan 3X3 Eyes dulu ini ini ada animenya juga dulu dan kalau gak salah ini juga ada sequelnya sekarang aku lupa aku gak tahu apakah sequelnya masih ongoing atau sudah tamat aku berharap sequelnya bisa diterbitin lagi ya gitu diterbitin oleh level lagi gitu ini cuma sampai series pertamanya aja dan 3X3 Eyes ini juga dulu pernah diterbitin ya versi bajakannya oleh Raja Wally Graffiti lagi dengan judul 3x3 mata jadi ini bagus aku suka banget dan lumayan panjang ya untuk untuk kita lanjut lagi di sampingnya di samping 3X3 Eyes tadi disini ada favorit aku Cage of Eden 1-21 tamat tapi aku ada miss nih di nomor 18-19an ini juga kecintaan aku dari sensei Yoshi Nobu Yamada sensei aduh aku suka banget dengan Cage of Eden ini penuh dengan binatang-binatang yang wow keren lah dan aku berharap ini Wande bisa dapet anime atau live action lah ya next di sampingnya lagi ini ada kecintaan aku juga ada Magister Negi Negi 1-38 tamat ini karya dari Ken Akamatsu sensei kecintaan aku sekali dan ini adalah apa ya komik level yang pertama kali aku koleksi kali ya waktu tahun 2005 atau ya 2005 kalau gak salah dan ini adalah komik level yang pertama aku beli dan aku suka banget dengan Negi Negi ini ada anime-nya ini sangat terkenal dulu ada live action-nya juga dulu dan kalau gak salah Negi Negi ini juga ada sequel-nya apa judulnya Yuki Holder dulu aku pernah nonton beberapa episode di Animax dan aku berharap Magister Negi Negi ini yang Yuki Holder itu bisa terbit juga di Indonesia ya please please level dan aduh ini recommended banget lah ya gitu bagus banget gitu buat temen-temen yang suka action sihir-sihiran gitu dan endingnya bagus banget nanti kapan-kapan kita bakalan review aku sampai terharu banget ya waktu Magister Negi Negi ini tamat dan disampingnya lagi nih disampingnya ada masih dari sensei yang sama Ken Akamatsu jadi sebelum dia terkenal dengan Magister Negi Negi Ken Akamatsu sensei ini terkenal dengan Love Hina aku disini punya random 1-3 6-12 tamannya kalau gak salah di 14 dan ini ada anime-nya ini adalah salah satu karyanya yang membuat nama Ken Akamatsu Meledak dulu Love Hina dan pernah terbit resmi ya di Indonesia oleh kalau gak salah ini Akolite Akolite ini adalah penerbit resmi dari Bandung kalau gak salah dia memang menerbitin komik-komik dari Kado Kawa atau apa gitu aku lupa dan sayang banget di Indonesia cuma terbit 1-3 versi resminya ini bagus dan hati-hati ya Love Hina ini banyak bajakannya jadi kalau mau beli yang versi hasli beli yang terbitan Akolite karena ini resmi dia punya sampul jacket dan ada halaman warna di awal-awal dan aku seneng banget waktu tahu Love Hina terbit resmi di Indonesia waktu itu ngeliat di iklan dari Annie Monster Love Hina ini aduh menyenangkan tapi sayang banget cuma sampai 3 dan akhirnya aku kayak ngoleksi dari pre-love ya aku nyari-nyari terbitan Chang'i gini tapi masih belum komplit pokoknya best lah ini kita lanjut lagi ke samping nah di samping ini ada attack on titan attack on titan yang pertama disini ada novelnya ya late novel attack on titan before the fall 1-3 tapi aku cuma punya 1-2 doang 3 yang aku belum punya ini terus di bawahnya lagi ini ada attack on titan yang no regrets ya 1-2 ada si Levi ini next 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 oh ini ada naruto deh naruto berikutnya di bawah ini ada attack on titan 1-22 belum tamat ya kalau gak salah masih ongoing ya di Indonesia terakhirnya di 31-32 gitu aku lupa tapi aku baru punya sampai 22 ini keren dan hype ya dan animenya kalau gak salah yang terakhir final season mau tayang atau udah tayang aku lupa aku gak ikutin animenya banget tapi ini best banget dan berikutnya ada attack on titan before the fall ini 1-16 atau 17 aku lupa tapi aku cuma punya sampai 11 doang ini before the fall kece badai dan lalu ada juga spin offnya ya cerita lucu-lucuannya gitu lah ya attack on titan junior high school 1-3 tamatnya kalau gak salah di 12 tapi aku belum punya sampai tamat ini versi lucu-lucuannya ada animenya juga BTW yang yang ini lanjut kita ke sampingnya lagi nah di sampingnya ini aku punya ajin ya ajin demi human 1-13 dan kalau gak salah volume terakhirnya mau tamat tahun ini ya kalau gak salah di 17 atau 16 gitu ajin demi human aduh kok melewai-melewai gitu ya ini ini ada anime juga ada anime movie-nya dulu ada live action-nya juga deh kalau gak salah ini kecintaan aku juga ajin next disini ada moment by moment 1-8 ini tamat juga ini juga bagus aku suka moment by moment ada anime-nya juga rada underrated juga sih ini ada anime-nya kalau misalnya di apa kalian masih pakai sampul gini bagus ya maksudnya kalau pakai teknik yang aku bilang tadi gitu kalian bisa lihat ini masih kayak baru gitu kalau ini aku kayaknya udah dua kali baca next disampingnya disini ada dolls of god ini 1-12 tamat karya dari Yamamura Hajime sensei ini bagus juga aku suka ini juga tamat ya dan aku lupa ya sensei ini dulu pernah terkena pernah terbit juga komiknya judulnya apa ya kayaknya aku punya deh tapi aku lupa judulnya ini ada anime-nya juga Adels of God BTW disampingnya ada Helsing 1-10 tamat ini karya dari kota Hirano sensei ini pecah banget dulu ya legend banget awal-awal aku cuma tahu dia dari review-review di Animonster Animonster dan majalah-majalah anime akhirnya aku berapa tahun kemudian baru terbit dia di tahun 2006 atau 2007 gitu aku lupa pokoknya tamat-taman SMP gitu deh akhirnya Helsing terbit di Indonesia dan aku seneng banget ini ada animenya ada OVA-nya juga ada movie-nya juga deh kalau gak salah masih dengan pengarang yang sama ini ada kota Hirano lagi dengan Drifters waduh Drifters ini lebih kece lagi lebih keren lagi daripada Helsing aku mungkin kalau ditanya mana yang lebih aku suka aku lebih suka Drifters tapi sayang banget di Indonesia ini cuma terbit 1-2 tidak lanjut lagi ini keren 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 parah dan ada animenya juga gitu dan animenya stuck di season 1 katanya mau ada lanjutin season 2 tapi gak tau ya pokoknya ini bagus banget bagus banget serius lanjutin deh level please Drifters dan aku gak tau ya ini kayak apa ya kayak Attack on Titan ya awal pertama liat ini dulu kayak aku pikir waduh Attack on Titan lagi nih gitu kita lanjut ke samping nah di samping ini aku punya Deadman Wonderland 1-13 tamat ini karya dari Jinsei Kataoka Sensei dan Kazuma Kondo Sensei ini aduh siapa sih yang gak tau ya ini kece banget aku suka banget sama Deadman Wonderland I'm Deadman Wonderland ini ada animenya juga dulu pokoknya ini bagus lah spine-nya pun bagus ya kayak hitam putih hitam putih hitam putih unik aja gitu terus ada short stories dari Sensei yang sama ya dari Sensei siapa sih namanya aku lupa Jinsei Kataoka ya tapi dia yang bikin story beda orang ini dengan Living Stone tapi aku cuma punya 2 sama 3 doang next di atasnya aku punya Bestiarius ini dari Sensei Masasumika Kizaki Sensei ini Sensei kecintaan aku juga Bestiarius Sensei ini terkenal dengan Rainbow Rainbow yang ini nanti aku liatin nah waktu aku pertama kali liat Bestiarius ini aku pernah waduh berserp banget ya vibes-nya gitu dan ini keren banget gitu aku adalah penggemar berat berserp gitu jadi waktu aku pertama kali ini waduh ini kok rada-rada detail-detailnya nuansa-nuansanya kok rada-rada Berserk ya ini bagus 1-5 ya 5 tahun gak sih aku lupa terus di sampingnya lagi ada Green Blood Green Blood ya Green Blood masih dengan sense yang sama ini 1-5 tapi aku miss di nomor 1 bagus juga Green Blood ini dan yang paling bagus dari Kakizaki Masasumi Sensei ini adalah Rainbow ya ini dia berkolaborasi dengan Sensei Abe Georgie Rainbow ini 1-21 tamat ini eh sampai 22 gak sih 21 ya ini ada animenya ada pokoknya temanya bener-bener wow gitu kan menegangkan ya maksudnya matcher banget ya tema yang diangkat dan aku suka banget dengan Rainbow ini ada animenya dan disini ada one shoot dari Kakizaki Masasumi Sensei ya yang pertama aku punya Head Out Head Out ini bagus banget ini aku buka dari bawah ini ini bagus lah ini horror aku suka banget sama Head Out ini dan terakhir aku punya Pandemic Pandemic yang terjadi berapa tahun ini ya Pandemic ya Pandemic dan dulu aku sempat pikir Pandemic ini live actionnya yang Korea itu gak sih ternyata beda ya ini bagus juga cocok banget dengan kondisi kita sekarang yang mengalami Pandemic ya semoga Corona cepat selesai karena sudah lelah ya oke kita lanjut ke bagian belakang-belakangnya aku bakalan turunin dulu ya yang bagian depan-depannya ini seperti tadi oke berikutnya kita masuk ke rak bagian belakang nah di bagian belakang ini disini ada judul favorit aku judul kegemaran aku ada Bleach karya dari Titekubo 1-74 tamat dan ini masterpiece dari Titekubo ya dan merupakan top 3 selama bertahun-tahun di Sonen Jump dan Bleach ini ada animenya juga dulu dan ada live actionnya movie live action dan denger-denger katanya tahun ini eh tahun depan ya itu bakalan tayang anime last artnya karena dulu animenya sempat gantung selama bertahun-tahun akhirnya akan tayang ya versi tamatnya dan Titekubo ini dulu sebelum terkenal dengan Bleach dia sempat terbit komiknya yang judulnya Zombie Powder dan karya terbarunya Burn the Witch denger-denger katanya bakalan digarep oleh MNC atau LX aku lupa aku nungguin banget ya itu Burn the Witch itu juga ada animenya dan denger-denger katanya Burn the Witch itu juga ada hubungan juga dengan Bleach aku gak tau ya apakah itu hoax atau asli tapi aku nungguin banget dan disini ada Bleach ya ini Advance DX jadi ini dari Advance Magazine versi anime digest booknya ini udah lama banget karena aku juga koleksi majalah-majalah anime dan Bleach ini dulu sempat apa ya sebelum dia terbit versi resminya dulu sempat terbit versi bajakannya udah lama banget dan udah terbit di volume 40-an deh kalau gak salah baru akhirnya versi terbitnya versi MNC terbit di Indonesia aku seneng banget waktu tau dia terbit di Indonesia Bleach Burici ya oke kita ke bawah dulu deh di bawah ini ada Dead Notice ini 1-10 ini bagus juga karya dari Mas Emotoro Sensei kalau gak salah ini ada live actionnya juga deh ini bagus best ya di sampingnya ada Shadow Scale ini 1-10 kalau gak salah ini juga belum tamat kalau gak salah di Jepang udah tamat tapi di Indonesia sendiri stuck di volume 10, 11 atau 12 ya dulu aku lupa dan ini sebenarnya bagus aku suka banget dengan ini ini karyanya dari Sensei Megumo Okada Sensei dan Megumo Okada Sensei ini mungkin temen-temen tau ya yang Sensei Yaji atau yang mana gitu kan banyak ya spin-offnya dia ngerjain spin-off dari Sensei Yaji dan Sensei sebenarnya terkenalnya di Shadow Scale ini ada anime-nya juga dulu tahun 2000-an awal atau 90-an akhir ya aku lupa bagus Shadow Scale aku suka unik banget di sampingnya ada Friends Game atau Tomodachi Game judul Jepang ini karya dari Yuki Sato Sensei dan yang bikin story Mikoto Yamaguchi Sensei ini sempet hype juga kemarin ada movie live actionnya dan denger-denger tahun depan bakalan ada anime-nya ya menyenangkan sekali dan di sampingnya lagi ada Ghost Doctors nah ini Sensei yang sama dengan Friends Game yang bikin Friends Game itu dia pernah nerbitin Ghost Doctor ini kalau gak salah dulu pernah terbit di Sonen Star atau di Sonen Max ya aku lupa tapi ini gak terlalu hits banget ya aku sempet berharap banget ini bakalan dapat adaptasi anime tapi sampai sekarang gak pernah ada denger kabarnya ya ini Ghost Doctor ini karena lumayan nih bagus sih materinya gitu anime material banget tapi dia Yuki Yuki 1 ini baru terkenal dia di Friends Game itu kita lanjut ke samping aku geser dulu nah di samping ini ada Yami Yugi ya ada Yugi Oh ya siapa sih yang gak tau ya ini hits banget dulu ya di awal-awal 2000-an di akhir 90-an di awal-awal 2000-an Yugi Oh The Puzzle of God ini karya dari Kazuki Takahashi Sensei dulu sempet booming banget ya ada anime-nya juga ada apa mainan-mainannya dulu banyak banget ya apa-apa dulu serba Yugi Oh mulai dari Tajos ada kartu-kartuannya gitu pokoknya ini hype banget lah dulu ada Playstation-nya juga main games-nya Yugi Oh dan disini ada sequel-nya Yugi Oh ini Yugi Oh BTW 1-38 tamat ya lalu aku juga punya yang versi sequel-nya Yugi Oh R ini Shadow of Evil masih dengan original store-nya Kazuki Takahashi tapi yang menggarap yang menggambar illustration-nya Akira Ito ini 1-5 tamat dan aku juga punya yang versi cetak ulangnya ya versi premium-nya ini 1-13 kalau gak salah versi premium itu dia 2-in-1 dan tamat di nomor 21 deh itu kita lanjut ke bagian sampingnya ini aja dulu ya nah ini ada apa ya lanjutan franchise dari Yugi Oh tapi gak ada hubungannya sih sama si Yugi ini ada Yugi Oh GX Yugi Oh GX ini Yugi Oh GX ada Yugi Oh Zaksal juga terus ada Yugi Oh 5DS ya kalau gak salah aku lupa nih judul lengkapnya ada 5DS dan yang terbaru ada lagi jadi setiap tahun kayaknya setiap berapa tahun sekali itu ada komik atau anime baru dari Yugi ini gak tamat-tamat ya udah kayak Pokemon gitu lanjut di atasnya ini ada Dragon Ball ini adalah karya The Best dari Sonen Jam ini ada Dragon Ball dari Akira Toriyama 1-42 tamat itu versi cetak yang ketiga dulu kalau gak salah yang pertama itu versi merah putih seperti ini Dragon Ball lalu terbit yang versi hijau putih lalu yang terbaru yang seperti ini ini seris apa ya seris yang sudah mendarah daging ya buat anak-anak di Indonesia karena ini menemani Minggu Pagi banyak generasi karena tayang ulang juga dulu animenya di Indosiar sempat ada live actionnya juga versi Hollywood tapi bener-bener mengecewakan sekali mohon maaf sorry to say malah aku lebih suka versi Dragon Ball live action yang versi Thailand Thailand atau China aku lupa pokoknya aku suka bahkan yang itu ini Dragon Ball dan disini ada kayak lanjutannya Dragon Ball Super tapi ini artnya bukan dari Akira Toriyama lagi Akira Toriyama cuma yang bikin story ini versinya udah versi premium kartasnya itu udah book paper tapi aku cuma punya nomor 1 dan disini aku juga punya spin offnya Dragon Ball The Time I Got Reincarnate As Yamcha ini komik dari Dragon Gero Lee dan disini aku punya buku apa ya fan kayak fanbook gitu lah Dragon Ball The Legend of Manga kayak cerita-cerita rangkuman-rangkuman fanfact tentang Dragon Ball dan disini aku punya versi China Dragon Ball versi animation comic book Dragon Ball karena Dragon Ball ini juga dulu pernah sempat terbit juga lagi bajakannya terjauh oleh Graffiti gak tau ya kalau bajakan itu gercep aja ya apa karena mereka gratis gak perlu bayar-bayar lisensi jadi tinggal print jadi seenaknya aja dan apa ya aku suka juga Dragon Ball itu yang Dragon Ball GT dan aku berharap banget Dragon Ball GT itu dulu ada komiknya tapi sekarang gak ada jadi cuma ada anime Dragon Ball GT itu aku suka banget gitu walaupun banyak yang kurang klik sebenarnya sama Dragon Ball GT oke kita lanjut ke sampingnya situ ya oh iya aku baru ingat dan denger-dengar akhirnya karya terbaru akhirnya bukan karya terbaru karya lama akhirnya ternyama yang judulnya dokter selam bakalan terbit diterbitin oleh Alex Media itu udah dikasih iming-iming ya sudah di infokan oleh Alex Media sejak tahun 2009 dan sekarang udah mau tamat 2021 eh 2009 2019 dan sekarang sudah mau selesai 2021 ya masih belum ada denger kabar itu dokter selam aku udah nungguin lama banget dokter selam si Arale aduh itu komik favorit aku ya dokter selam please Alex Media ataupun MNC terbitkan lah oke kita lanjut ke sampingnya lagi ya di sampingnya lagi ini ada Naruto ya Naruto Uzumaki ini kecintaan semua orang di dunia ya sepertinya semua orang di dunia tau ya siapa itu Naruto 1 sampai 72 tamat ini karya dari Masashi Kishimoto Sensei dan apa ya ini ada anime-nya dan aku berharap jangan ada live fashion ya cukup anime-nya saja gitu ini series legend banget salah satu top 3 juga dulu menemani Bleach dan One Piece di Sonen Jump dan apa ya kalau cerita tentang Naruto itu aku sering terharu gitu karena timeline dari Naruto itu juga mengikuti timeline kehidupan aku ya jadi ketika aku pertama kali kenal Naruto itu anime-nya dulu tayang di TransTV tahun 2003 aku kelas 5 SD dan si Naruto ini juga masih umurannya masih kayak SD juga ya gitu dan ketika dia masuk Shippuden si Naruto-nya udah kayak remaja gitu dan itu tahun 2006 aku juga dalam 2006 sudah masuk masa remaja dan ketika Naruto tamat di tahun 2016 ya 2016 atau 2017 gitu aku lupa aku juga juga sudah dewasa gitu dan terharu banget lah kalau ingat-ingat Naruto ini walaupun banyak yang bilang ini series mainstream ya whatsoever disini ada Naruto official animation book hidden doga emaki sensei jadi ini animation book berwarna ya ini nanti kapan-kapan kita review terus disitu ah kayaknya aku geser dulu disini ada the secret scroll of confrontation ini kayak fanbooknya gitu lah ya gitu rangkuman-rangkuman Naruto gitu ada yang versi secret fighting-nya juga dan ini ada yang versi lucu-lucuannya juga ya Sasuke Uchiha Saringan Legend aku cuma punya nomor 1 doang next dibawahnya ini dibawah dulu deh dibawah ini ada Ultimate Teacher 1-10 ini karya dari Takeshi Azuma Sensei rupanya keluarnya juga dan ini tidak tamat ya masih belum masih terhenti penerbitannya di nomor 10 tamatnya aku lupa di nomor berapa terus disampingnya lagi ini ada Hey I'm Popular karya dari Junko Sensei 1-10 tamatnya di 12 atau 13 aku lupa ya ini aku juga apa namanya susah banget ini High M Popular ada anime juga ya Ultimate Teacher tadi juga ada animenya BTW terus disampingnya lagi ada Serge Legend juga ya Serge yang menemani aku untuk SD ini ada Super Yoyo ini karya dari Hashiguchi Takashi Sensei 1-7 tamat dan BTW Hashiguchi Takashi Sensei ini yang bikin Yakita Tejapan ya next disampingnya lagi ada First Boy's Friend First Boy's Friend 1-10 tamat karya dari Miyoshi Tomori Sensei ini ada live actionnya judulnya Hatsukare dan aku waktu itu bacanya kalau gak salah kelas 1 SMA deh waktu sama-samanya Cimon aduh banyak ngayal next disampingnya lagi disini ada Dunia Mimpi ini adalah Serge Legend untuk kakak-kakak cewek tahun 90-an yang baca komik ini Sojo favorit salah satu Sojo top 10 favorit di tahun 90-an yang sering dipinjam anak rentalan Dunia Mimpi ini edisi Deluxe terbit ulang 2 in 1 ini aduh silo ya yang ini adalah versi hitam putihnya Dunia Mimpi ini dan ini karya dari Kyoko Hikawa Sensei kalau yang Deluxe 1-7 tapi kalau yang versi regular yang tentang carbon itu 1-14 kalau gak salah ini susah banget cari yang nomor 3 nya gak tau kenapa Dunia Mimpi yang edisi Deluxe nomor 3 susah banget nyarinya udah kapan tahun nyari-nyari itu kita lanjut ke samping lagi di sampingnya ini ada Zoids 1-5 karya Uweyama Michiro Sensei ada anime nya juga dulu gini eh kalau gak salah dulu sebelum Zoid ini juga ada yang Zoid-Zoid juga tapi aku lupa battle of Zoid atau apa nah berikutnya ada Kamunagara karya dari Hajimeyama Murasensei 1-10 tamat nah ini Sensei yang aku bilang tadi ya yang pengarang dari Doll Doll of God God of Doll atau apa gitu nah jadi sebelum dia terkenal dengan God of Doll dia pernah terbeat komiknya dulu judulnya Kamunagara tapi kurang terkenal juga sih ini next disampingnya lagi ada Carnival Carnival 1-6 ini ada anime juga belum tamat masih ongoing ya di Indonesia di Jepang gak tau apakah sudah tamat atau belum dan ini stop penerbitannya di nomor 6 padahal lumayan bagus next kita geser sedikit dulu ya nah berikutnya disini ada karya-karya dari KG Donbo siapa sih yang gak tau KG Donbo itu adalah komikus yang gambarnya suka moe-moe gitu ya cute-cute banget 1-7 disini ada Dewi Karin Karin Chama karya KG Donbo yang paling terkenal kayaknya ini ya Dewi Karin eh gak juga sih banyak ya terkenal ya karya KG Donbo ini Dewi Karin 1-7 tamat terus ada Dewi Karin 2 sequelnya ada anime-nya BTW ya Dewi Karin ini Karin Chama terus sebelum dia terkenal dengan Dewi Karin dulu KG Donbo itu terkenal lebih dahulu dengan Tennis Snow Fairy Sugar ini store-nya by Haruka Aoi art-nya by BH Snow Plus Clinic karakter desainnya itu KG Donbo cuma 3 udah tamat dan sebenarnya paling pertama lagi itu karya KG Donbo itu Digi Charat tapi gak tau kenapa Digi Charat itu gak terbit di Indonesia padahal itu yang lebih hype ya baca Digi Charat atau Digi Karat sih berikutnya di sampingnya lagi ini ada Dragon Drive 1-14 tamat karya dari Kenichi Sakura Sensei ini ini jebolan Sonen Jump juga ya ada anime juga dan sebenarnya aku rada kurang klik ya dengan Dragon Drive ini nanti aku punya cerita sebenarnya tentang Dragon Drive tapi nanti one day lah ya aku sambil review aku bakalan ceritain berikutnya di sampingnya lagi ada Onikiri Maru pedang penahluk iblis ini karya dari Kei Kusunoki Sensei 1-10 ini juga bagus aku suka dengan ini dulu awalnya itu karena aku ngeliat di Youtube ada anime yang cukup weird tiba-tiba saja dari pokoknya nanti kita bahas Onikiri Maru ini bagus aku suka dan aku lupa apakah ini tamat atau enggak kayaknya enggak tamat deh masih ongoing aku lupa ya nanti deh baca ulang lagi udah ratusan tahun yang lalu gitu ya bacanya terus di sampingnya lagi ini ada komik yang hype banget ya Skate Dance karya dari Kenta Kenta Shinohara Sensei ini Skate Dance ini berapa tahun yang lalu sempat hype ya tamatnya di volume berapa gitu tapi walaupun sempat hype aku kurang klik sebenarnya sama Skate Dance ini dan baik anime atau manganya kurang gimana gitu bagus tapi kurang klik aja gitu karena kan komik itu selera-seleran juga ya cocok-cocokan gitu sama kayak makanan gitu cocok di orang belum tentu cocok di elu suka di elu belum tentu suka di orang gitu kan ya gitulah tapi ini adalah komik bagus jadi aku kayak ngoleksi santai aja ya kalau nemu syukur kalau gak nemu yaudah sih gitu berikutnya di atas oh ya Skate Dance itu ada animenya BTW ya di atas ini ada Shaman King 1-32 tamat ini karya dari Hiroyuki Takehsensei juga aduh ini best juga ya salah satu top 10 dari Shonen Jump juga oh gak salah Shaman King dan ini ada animenya dan tahun 2021 ini terbit versikan Zenban diterbitin oleh LX LX atau MNC yang terbitin ya yang tebel itu aku gak tau kan Zenban atau Bungkoban Bungkoban tapi itu versi yang besar ya aku ini versi yang awal-awal dan kalau salah si apa ya dan ini endingnya juga belum jelas ya masih gantung sebenarnya di 32 itu jadi si Hiroyuki Takeh ini ada problem juga sama penerbitnya akhirnya dia pindah-pindah perusahaan gitu lah ya dan baru dia kayak nerbitin Shaman King Complete Edition yang diterbitin oleh MNC sekarang MNC atau LX yang bikin terbitin Shaman King terbaru aku lupa ya gitu lah ya dan di sampingnya lagi itu ada Butsuzon ya ini 1-3 tamat ini masih dari Hiroyuki Takeh short storiesnya sebelum dia nerbitin Shaman King dan aku suka banget dengan Butsuzon ini ya itu dia tadi bagian bawah ya lanjut kita bakalan lanjut ke bagian atas tapi di bagian atas itu nomor 3 ini adalah deretan novel tapi ada bagian komiknya di belakang jadi aku bakalan turunin dulu bagian novel ini novel-novelnya sudah aku turunin jadi sebenarnya baris ketiga ini memang khusus untuk novel tapi ada sebagian dari baris ketiga ini untuk komik juga dan novel-novelnya sudah aku turunin ya jadi disini kita punya Sailor Moon Pretty Guardian Sailor Moon 1-12 tamat lalu ada Pretty Guardian Sailor Moon short stories dan Sailor Moon yang codename Sailor V ini karya dari Naoko Takeuchi Sensei ini adalah sebuah series legend ya ini adalah komik legend kenapa aku bilang legend karena ini ikon di tahun 90-an ini booming banget dulu berbarengan dengan Satria Bajah Hitam ada anime juga dulu pernah tayang di Indosiar dan ada live actionnya juga BTW dan kalau untuk komiknya ini sendiri aduh sorry ya bad like untuk komiknya sendiri dia udah format premium ya jadi premium ini 2 in 1 bukan versi yang jadul kalau yang tangkabonnya dulu kan yang versi 1-1 gitu yang lebih tipis ya nah kalau yang terbit ulang versi terbit ulang ini dia lebih tebel ceritanya 2 in 1 dan book paper juga jadi bagus banget aku suka banget dengan Sailor Moon ini BTW dan kalau untuk Sailor Moon ini sendiri dia ini ya apa namanya anime ada banyak ya sebenarnya ya kayak Sailor Moon S Sailor Moon Super S ada Sailor Moon Air gitu aku gak tau apakah yang di Indosiar itu dulu tayang sampai sama atau tidak bahkan yang untuk short story ini juga ada anime-nya juga dulu movie-nya juga banyak dan terakhir kalau gak salah dulu Sailor Moon itu juga ada remake-nya ya kemarin dapet remake dan katanya remake-nya itu adalah versi complete ending ngikutin dari anime gitu eh dari manga-nya gitu aku belum nonton sampai tamat soalnya terus di samping ini ini ada Sailor Moon S ini yang versi jadul ya ini ada tiga volume aku cuma punya nomor dua doang dan terakhir ada Sailor Moon Air dan Sailor Moon biasa ini 1-10 tamat dan untuk Air-nya itu 1-9 tamat kalau yang ini comic animation book ya jadi animation comic book-nya dan berwarna sama kayak Magical Doremi dan Digimon jadi ini versi anime-nya ya dan BTW Noki Takeuchi Sensei ini dia nikah dengan mangaka dari Hunter X Hunter Toshiro Togashi ya aku lupa namanya jadi duo mangaka itu saling mencintai ternyata pokoknya ini recommended banget lah aku suka banget dengan Sailor Moon next di sampingnya ini ada komik kesukaan aku disini ada Pokemon RGB ini adalah Pokemon Adventures ya versi yang RGB Red, Green, dan Blue karya dari Hidenori Kusaka Sensei dan Mato Sensei mungkin dari semua komik Pokemon yang ada aku paling suka ini Pokemon Adventures aku udah nungguin ini dulu terbit tapi gak terbit-terbit di Indonesia secara resmi dan ya aku baru punya ini ya Pokemon Adventures yang RGB one day aku pengen koleksi yang versi komik biasanya kalau yang RGB ini kayak apa ya kompilasi dari komik adventure yang sedang ongoing sekarang jadi tapi yang versi Red, Green, dan Blue-nya saja gitu jadi saran aku kalau misalnya kalian pengen untuk beli komik adventure beli yang komik adventure biasa aja karena RGB ini cuma kompilasi aja jadi kayak apa ya episode-episode menarik saja gitu tapi aku suka banget Pokemon Adventure ini karena dia real ya jadi kalau misalnya ada Pokemon yang berantem dan salah satunya kena serangan dan bisa mati gitu kalau Pokemon yang ditayang anime itu mungkin lebih biar marketnya bisa ditonton anak-anak juga jadi tidak sebrutal yang Pokemon Adventures ya disampingnya lagi ada Pokemon The Movie Kyurem ini The Sword of Justice karya dari Momota Inoue Sensei ini movie-nya ya kalau movie-nya standar lah ya aku berharap Pokemon Adventures itu bisa terbit di Indonesia please please itu keren banget disampingnya lagi ada Pokemon Petualangan 1-4 ini karyanya dari Asada Miho Sensei ini versi ini ya kalau gak salah juga ada yang versi Sojo-nya aku lupa tapi aku gak punya disini ada Pokemon movie juga yang Volcanion Mechanical Marvel ini karya dari Kemon Kawamoto Sensei ya karena aku dulu waktu SD tahun 99 tahun 2000-an gitu aku bucin banget sama Pokemon Digimon jadi aku suka banget terus disamping ini kita punya Pokemon Pocket Monster ini karya yang dari Kosaku Anakubo Sensei 1-14 tamat ini adalah series Pokemon Pokemon yang paling koplak banget yang pernah aku baca dan aku paling suka juga dengan Pokemon yang Pocket Monster ini karena main karakternya itu bukan Pikachu jadi main karakter itu Clevery dan Clevery-nya itu gokil ya kalian mesti baca ini fans-fans Pokemon mesti baca Pokemon yang Pocket Monster karya Kosaku Anakubo ini dan ini agak-agak gimana ya pokoknya komedi lah ya jatuhnya ya menyenangkan sekali ini dan udah tamat ya aku lupa kalau gak salah udah tamat ya 14 atau masih ongoing sebenarnya ongoing gak sih aku lupa karena udah lama banget baca ini dulu kita lanjut ke sampingnya aku geser dulu ya mohon maaf goyang-goyang nah di sampingnya ini ada Series Legend juga yang sangat hype ya dulu itu ada Tokyo Go ini karya Usui Ishida Sensei 1.14 tamat ada sequel-nya yang Tokyo Go Ria Tokyo Go Ria udah tamat gak sih yang Ria itu tapi aku punya yang Tokyo Go doang ada anime-nya juga ada live action-nya ini keren but the best juga terbit dengan format premium ya tebal aku suka banget dengan Tokyo Go ini next di sampingnya lagi ini ini adalah komik Jepang ya jadi ini komik bahasa Jepang mungkin teman-teman yang pencinta film Ghibli mungkin tau ya ini adalah komik Cat Returns jadi dulu ada Ghibli pernah memproduksi film judulnya Cat Returns itu based on comic dan ini adalah komiknya aku suka banget dengan movie-movie di Ghibli itu ya terus di sampingnya lagi ini ada Series Legend juga ya ini sampai berapa ratus volume gitu di Jepang sana ini adalah masterpiece dari jam komiks ya Kochikame aku gak bisa bahasa Jepang jadi aku gak tau ini pengarangnya siapa Kochikame dulu pernah tayang juga animenya di di Global TV ya dan ada live actionnya juga aku berharap Kochikame ini juga bisa terbit Indonesia karena ini legend dan aku suka cerita ya naik di samping ini ada Hentai Kamen ya ini rada-rada ya dari judulnya aja udah ketauannya Hentai jadi ini sangat-sangat dewasa ini versi China aku punya versi China dan aku suka banget dengan Hentai Kamen ini dulu ini tidak cocok ya ditonton eh ditonton lagi dibaca untuk adik-adik di bawah umur ya jadi untuk kakak-kakak abang-abang bapak-ibu-ibu yang sudah cukup umur boleh lah baca ini ini keren aku suka ada anime juga ada live actionnya dan sangat-sangat membagongkan ya tema cerita ini lalu selanjutnya di sampingnya lagi ini ada kecintaan aku juga favorit aku juga disini adalah Be With You ya mungkin teman-teman pernah nonton dulu tahun 2000-an sebuah film Jepang judulnya Be With You nah ini komiknya ya versi komiknya dan ini adalah sebuah komik yang aduh apa ya mengharukan sekali aku dulu nonton animenya sampai nangis dulu dan Be With You ini versi untuk versi komiknya ada dua versi kalau gak salah yang Shonen dan Shoujo yang punya aku ini yang Shoujo endingnya membagongkan plot twist kali ya kalian mesti nonton judulnya Be With You terus di sampingnya lagi ini ada Master Key Master Key Master Q ini komik legend ya dari China sana aku punya versi cinanya ini berwarna ya dan aku suka banget dulu pernah terbit di Indonesia juga tapi aku gak tau apakah yang terbit di Indonesia itu bajakan atau asli jadi aku cuma baca di rental dulu dan ini juga ada animasinya ada movie-nya juga ada live action-nya juga ini lucu aku suka dengan Master Q ini yang tau versi Indonesia itu bajakan atau tidak tolong komen di bawah ya next di sampingnya lagi ini ada kecintaan aku Junji Ito ya dengan judul komiknya Gyo 1-2 tamat waduh ini masterpiece banget aku seneng banget waktu tau karya Junji Ito akhirnya dilirik oleh penerbit Indonesia ya karena ini adalah komik Junji Ito yang pertama kali terbit di negara kita ini ini ada anime-nya juga ada movie-nya juga karena aku ngefans banget sama Junji Ito dari sejak lama ya dan akhirnya ada yang versi Indonesia-nya berikutnya juga ini ada Junji Ito Best of Best Short Story Collection ini aku bukanya dari bawah ini terbitan Akasha dan aku suka banget aku berharap akan banyak lagi judul-judul Junji Ito yang bakalan terbit denger-dengar kalau tidak salah komik yang Uzumaki Uzumaki apa sih yang spiral itu yang Uzumaki bakalan terbit juga diterbitin oleh MNC atau Alex aku lupa aku berharap akan semakin banyak orang yang mencintai karya-karya Junji Ito karena Junji Ito itu adalah master horror yang sebenarnya keren banget dan di bawah ini kita lanjut yang ini versi novel nanti kapan-kapan bakalan aku tunjukin juga disini ada Arm Arm of Canon ini 1-5 terbitan Tokio Pop ini belum tamat tamatnya di volume keberapa aku lupa ini susah banget aku suka banget dengan Arm of Canon ini ini keren tapi tidak ada anime atau love actionnya penuh gore-gore ada gore-goreannya aku suka banget dengan cerita-cerita yang berdarah-darah disamping lagi ada Stone Stone ini karya dari Hiromoto Shinichi Sensei nah mungkin temen-temen asing ya dengan Sensei Sensei ini dulu pernah terkenal juga dengan karyanya yang Hell Hell itu sempat ada anime juga dulu ini 1-2 tamat unik banget stylenya ngingetin aku sama blame ya maksud banget Stone terus disampingnya lagi masih kelihatan gak sih geser aja dulu ya disampingnya lagi disini ada loveless 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 ini Bayun Koga Sensei 1-3 aku lupa tapi yang 7 ini belum tamat ini juga dulu pernah terbit bejakannya di Indonesia dan aku rasa gak bakalan terbit Indonesia juga sih karena topiknya lumayan fragile ya lumayan sensitif yang ini kali ya nah ini adalah komik coret-coret made in Indonesia ini Wahyu Aditya dan kawan-kawan dan dulu aku pernah ikutan ini akhirnya salah satu komik aku pernah masuk ke sini yang mana ya aku lupa ya yang mana satu halaman berapa gitu ah ini ini adalah komik karya aku dulu waktu zaman-zaman kuliah aku iseng-iseng ikut ini dan ternyata masuk ya jadi Mas Wahyu Aditya ini kayak iseng-iseng bikin kompetisi gitu jadi aku iseng-iseng aja apply komik aku ternyata terpilih silahkan dibaca kalau gak salah Made in Indonesia ini ada dua komik juga di sampingnya lagi ada Amazing Pokemon paling populer di dunia ini karya dari Elisabeth Ongko Joyo dan Yoset Kusnadi ini kayak fanbook gitu ya untuk penggemar Pokemon banyak apa sejarahnya dan apa ya tentang Pokemon lah gitu karakter-karakter Pokemon dan ini berwarna aku suka banget sebagai fans Pokemon aku mesti beli ini aku cinta banget sama Pokemon next di sampingnya lagi ini ada kecintaan aku juga dari GRR Tolkien ini Hobbit ya tapi versi yang grafik novelnya novel grafiknya karya ilustrasinya oleh David Wenzel dan adaptasinya oleh Charles Dixon aku suka banget ini berwarna aku suka dengan cerita-cerita fantasy terutama dark fantasy oke lanjut kita ke bawah ini lagi di bawah ini ada Peach Girl Change of Heart ini 1-5 belum tamat-tamat ini volume keberapa aku lupa ini lagi-lagi Tokyo Pop ya aku suka dengan Peach Girl ini dulu pernah terbit versi bajakannya juga ya untuk yang sequelnya deh itu dan ini ada anime-nya juga dulu ada live action-nya di sampingnya lagi ini ada Mobile Suit Gundam bacanya Gundam atau Gundam sih ya aku bacanya Gundam jadi Mobile Suit Gundam The Movies ini yang movies versi 80-an dan ini terbitan China ya dalamnya berwarna aku tidak terlalu ngefans sama Gundam tapi aku tahu next di sampingnya lagi ada The Skullman The Skullman ini 1-8 berapa aku lupa sampai 8 atau berapa ya The Skullman ini karya dari Kazuhiko Shin Shimamoto Sensei dan Shotaro Ishinomori Sensei jadi dulu kalau gak salah aku ini dulu awalnya one shoot terus karena bagus akhirnya dibikin series dan Shotaro Ishinomori Sensei ini Shimamoto Kazuhiko Sensei ini yang bikin komik bomber aku punya nanti aku tunjukin di atas jadi dulu terkenal dengan Skullman juga ini juga ada animenya ada live action gak sih aku lupa aku berharap ini juga bisa terbit ya di Indonesia next di sampingnya lagi ada series legend Mahoromatic Automatic Maiden aku dulu sering baca reviewnya di Animonster jadi aku penasaran banget akhirnya aku nemu komiknya ini volume 1 doang ini artnya by Bow Ditama dan storynya itu Bunjuro Nakayama Sensei ada animenya oke itu dia tadi yang bagian bawah kita lanjut lagi di bagian atas ini dari mulai ujung sana ya next di baris keempat ini disini ada jajaran dari karya-karya Urasawa Naoki ya jajaran jadi dari sebelah kiri ini ada Yawara 1 sampai 7 tidak tamat ini karya dari Urasawa Naoki kalau gak salah tamat di volume gue berapa gitu aku lupa ini terbitan dari Misurin Misurin itu adalah penerbit lama dua penerbit jadul dan ini Yawara ini salah satu judul Urasawa Naoki yang pertama kali terbit di Indonesia ya ini kecintaan banget dulu ada animenya juga dan ini asli ya maksudnya original jadi bukan penerbit bajakan ini harganya 3.300 tuh dan Yawara ini aku agak bingung ya sebenarnya yang terbitan Misurin ini translatannya rada-rada bikin puyeng jadi aku sampai kayak baca berulang-ulang supaya bisa ngerti tapi ini bagus Yawara ini sebenarnya aku berharap ya 1 day nanti ada penerbit yang mau nerbitin Yawara lagi ya karena ini apa ya karya pertama dari legend ya Urasawa Naoki itu terkenal dengan komikus yang mantep banget terus disampingnya lagi ada komik yang sangat-sangat langka ya langka seperti Harimau di Pulau Jawa ini ada Master Kitten 1-10 tidak tamat tamatnya di volume keberapa aku juga lupa ini karya dari Naoki Urasawa dan Hokusai Katsushika Sensei beruntung aku dulu punya ini Master Kitten masih pakai versi sampul jadi ada jacketnya gitu ini langka banget langka 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 banget ya ini susah lah nyarnya dan apa ya Master Kitten ini juga dulu ada animenya dan denger-denger katanya yang Master Kitten baru bakalan terbit juga digarap mau diterbitin oleh MNC atau Alex tapi aku gak tau itu apakah Master Kitten ini atau yang remasternya aku berharap masih bisa ya karena Master Kitten ini bagus banget next disampingnya ini ada Monster Monster 1-18 tamat ini karya yang membuat Urasawa Naoki pecah dulu ya di Indonesia dengan judul Monster ini juga ada animenya ini kecintaan aku banget dan dulu sempet ada isu katanya bakalan diterbitin oleh MNC lagi bakalan dicatat ulang tapi denger-denger gak jadi aku berharap ya boleh lah ya gitu karena keren banget dan Urasawa Naoki Sensei ini juga agak apa ya agak susah komiknya untuk bisa diterbitkan di sebuah negara karena syaratnya juga lumayan banyak gitu jadi komiknya itu ketika terbit langsung lah beli ya jangan ditunda-tunda berikutnya disini ada 20th Century Boys aku geser kali ya supaya lebih bisa dilihat oke ada 20th Century Boys 1-22 tamat lalu ada sequelnya 21st Century Boys masih dengan karya Urasawa Naoki Sensei juga ini ada movie live actionnya dan ini legend banget ya keren banget 20th Century Boys ini dan apa ya man-blowing banget lah ceritanya ini aku suka banget dengan 20th Century Boys dan aku berharap dulu Wandi bakalan ada animenya tapi cuma ada movie live actionnya saja ternyata next disampingnya lagi masih dari Urasawa Naoki Sensei juga ini dia berkolaborasi dengan Osamu Tezuka Sensei 1-8 tamat adalah Pluto ya jadi mungkin temen-temen gak asingnya dengan Osamu Tezuka itu yang terkenal dengan Astro Boy nah jadi Pluto ini semacam apa ya semacam reboot dari komik Astro Boy jadi versi yang lebih dark kayak gitu aku suka dengan Pluto ini next disampingnya lagi disampingnya lagi kita geser dulu ya oke disampingnya lagi disini ada Haruka 17 ini komik yang underrated banget Haruka 17 1-19 ini karya dari Sayaka Yana Zaki Sensei aku suka banget dengan Haruka 17 ini ini kecintaan aku banget ini ada live actionnya ya ada live actionnya dan bagus banget cerita ya gitu pokoknya mesti baca ya gitu disampingnya lagi ada Soul Eater 1-26 atau 25 ya tamatnya aku lupa tapi aku cuma punya 1-23 dan itu pun masih banyak yang bolong dan ada Soul Eater Note 1-5 tamat ini series yang banyak orang tau juga ya dari Atsuhi Ohkubo Sensei legend banget ini ada animenya juga dan Atsuhi Ohkubo Sensei ini lagi ongoing dengan komiknya yang Fire Force dan denger-denger Fire Force itu ada bakalan jadi komik terakhir dia karena Sensei tersebut mau pensiun ya habis terbit Fire Force padahal karya masih keren ya gitu maksudnya aku pengen melihat dia berkarya terus next di sampingnya lagi ada Blue Flame Blue Flame ini komik bomber earlier jadi karya Shimamoto Kazuhiko Sensei 1-9 ini belum tamat masih ongoing tapi di Indonesia stop penerbitannya di nomor 9 sedih banget jadi Blue Flame ini adalah prequel sebelum komik bomber itu ada komik bomber di atas nanti aku liatin jadi main seriesnya itu komik bomber dan ini adalah prequelnya ini bagus aku suka koplek ya komik bomber ini dengan ekspresi-ekspresi lebaynya Blue Flame dan Blue Flame ini katanya ada dramanya tapi aku gak tau belum pernah nonton dramanya rada susah juga nyari info dramanya entah kenapa dan di sampingnya ini ada New Comic Bomber nah kalau New Comic Bomber ini adalah sequel dari Comic Bomber ini pokoknya dramatis banget lah penuh ekspresi yang membagongkan dan kadang lucu tentang mangaka jadi vibesnya kayak bakuman dan dulu pernah terbit juga di Sonen Max atau Sonen Star di samping yang lagi ada Basara 1-27 ini karya dari Tamura Yumi yang membuat nama dia terkenal jadi ini adalah masterpiece dari Tamura Yumi Sensei dulu di tahun 90-an ada animenya juga aku suka dengan Basara ini dan apa ya mungkin kalau temen-temen yang suka kayak Yuna gitu kisah-kisah apa ya para pejuang-pejuang wanita ya gitu versi Sojo wajib baca Basara next di sampingnya lagi ini ada Togari ya Togari ini kecintaan aku juga 1-8 lalu ada Togari White 1-3 tamat aduh Togari ini karya dari Natsume Yoshinori Sensei ini aku suka banget dengan Togari ini Sensei ini terkenal dulu dengan Kuro Zakuro pernah terbit di Sonen Max atau Sonen Star yang Kuro Zakuro dan aku berharap banget dulu Togari ini bakalan ada live actionnya atau ada animenya tapi tidak banyak orang yang membicarakan ini jadi bisa dibilang ini underrated ya padahal bagus banget cerita ya dark juga ya rada dark kita geser ke samping lagi nah di samping ini aku punya Karukuri Circus 1-32 belum tamat di Jepang sendiri kalau tidak salah sudah tamat tapi di Indonesia stuck di nomor 32 jadi tidak terdengar lagi kabarnya sudah lama ya aku berharap ini masih bisa diterbitkan ini ada animenya juga BTW Karukuri Circus dan Fujita Kazuhiro Sensei ini sudah banyak ya komik yang terbit di Indonesia dan banyak yang terkenal juga seperti Ushio Totora terus ada Game Monster Moonlight kayak di atas itu tapi dari semua komik-komik dia yang terbit itu gak pernah ada yang sampai tamat gitu aku gak tau kenapa ya gitu padahal komiknya bagus-bagus mungkin satu-satunya komik yang tamat yaitu yang Game Monster sedangkan komik-komik panjang dia gak pernah ada yang sampai tamat sedih banget ya padahal Fujita Kazuhiro Sensei ini keren banget ceritanya aku suka next disini kita punya masih dari Fujita Kazuhiro Sensei tapi ini kayak one-shotnya gitu judulnya The Black Museum Spring Girl ini jadi ini satu-satunya one-shot dari Kazuhiro Fujita yang terbit Indonesia ya disampingnya lagi kita punya Birdie Mike D 1-20 tamat ini karya dari Yuki Masami Sensei mungkin teman-teman gak asing ya jadi Yuki Masami Sensei ini adalah pengarang dari Pat Labor dulu tahun 90-an hype banget ya Pat Labor aku suka banget dengan Pat Labor yang hype gue doang terus ini 1-20 tamat ada animenya juga Birdie Mike D ini bagus aku suka ya Birdie Mike D ini dan apa ya sampai dulu si produser atau sutradara itu yang siapa sih Jack Snyder Snyder yang bikin Superman nya DC itu terinspirasi adegan Superman itu dari salah satu adegan Birdie Mike D ini jadi mesti baca ya Birdie Mike D itu keren aku suka next di sampingnya lagi ini ada salah satu komik kecintaan juga ya ini favorit aku Giga Tokyo Toy Box 1-9 belum tamat masih ongoing tapi di Indonesia juga stok penerbitannya di volume 9 atau 10 aku lupa di Jepang sendiri aku gak tau apakah sudah tamat atau belum ini karya dari Umei Takahiro Ozama dan Asako Seyo Sensei ini keren banget tentang apa ya industri bisnis pergeman gitu dan ceritanya bagus karakter-karakternya unik-unik semua aku suka banget dengan Giga Tokyo Toy Box ini dan ini juga ada live actionnya oke kita bakalan mulai lagi ke bagian yang belakang bagian belakang itu aku bakalan turun dua yang bagian depan next di belakang kita punya Hikarus Go ya atau biasa dikenal dengan Hikaru no Go 1-23 tamat ini karya dari yang bikin story Yumi Hota Sensei dan sedangkan untuk area sendiri itu dibikin oleh Takeshi Obata Sensei dan mungkin teman-teman juga sudah tidak asing ya Takeshi Obata Sensei ini yang bikin Death Note ya Death Note dan bakuman jadi sebelum dia terkenal dengan Death Note dia sudah terkenal dengan Hikaru no Go dan ini komik pertama dia yang masuk ke Indonesia ini ada anime juga BTW ada live actionnya tapi kalau untuk live actionnya sendiri itu Taiwan ya nggak salah Taiwan atau China gitu kita lanjut ke sampingnya di sampingnya ada Death Note 1-12 tamat ini dari karya pengarang yang sama ya dari Takeshi Obata dan Sugumi Oba nah disinilah baru nama duo ini terkenal banget ya sampai mendunia sekali ini sebuah karya yang masterpiece kali ya di tahun di Indonesia 2006 ya masuknya kalau nggak salah ya dan ini awal-awal MNC pakai logo Sonen Jump aku ingat banget dulu jadi dia berbareng sama Bleach dan mereka baru nampilin logo Sonen Jump seperti ini dan ini ada anime-nya juga ada live actionnya ada dramanya juga ya pokoknya ini bagus banget ya Death Note aku suka banget recommended sekali untuk temen-temen yang suka cerita apa ya seperti detective-detective-an tapi yang dark versi darknya gitu dan Death Note ini kalau nggak salah dia ada nomor 13-nya dia ada komik nomor 13 itu judulnya How to Read tapi sayang banget di Indonesia dia tidak terbit ya yang How to Read itu dan denger-dengar lagi katanya MNC ya kalau nggak salah mau nerbitin ulang lagi Death Note aku berharap itu bisa sampai komplit ya sampai nomor 13 ya How to Read itu di sampingnya ada Bakuman 1-20 ini tamat ini karya dari duo yang sama ya Sugumi Ohba dan Takeshi Obata jadi sejak mereka terkenal dengan Death Note mereka mulai selalu berkolaborasi ya membuat karya dan yang ini Bakuman Bakuman ini 1-20 tamat ada animenya juga ada live actionnya ini keren banget aku suka banget dengan Bakuman ya dari Bakuman ini kita tahu bahwa bikin komik itu tidak gampang ya banyak struggle-nya yang dialami oleh si komikus maka dari itu buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih baca komik dari sumber bajakan atau beli komik bajakan please stop karena bikin komik itu susah banget dan melibatkan banyak orang gitu kebayang dong kalau misalnya lu udah capek-capek bikin sebuah karya dan tiba-tiba aja di ujung sana di ujung dunia sana ada orang yang tidak dikenal nge-print dan mencetak buku lu mencetak karya lu dan dijualin dan lu gak tahu sama sekali sedih banget gak sih gitu jadi please teman-teman dukunglah industri perkomikan itu sendiri dengan beli original ya karena dengan lu mau beli bajakan lu sama aja dengan membunuh industri perkomikan itu sendiri jadi kita mari kita support ya ini komikus-komikus ini dan para penerbitnya pokoknya Bakuman ini bagus banget ya lalu kalau gak salah setelah Bakuman ini mereka lagi ongoing dengan judulnya Platinum Goal apa ya Platinum Goal atau apa gitu itu karya terbaru Sugumi Oba dan Takeshi Obata aku berharap one day nanti di Indonesia bakal diterbitin juga ya di atasnya lagi ini masih dari Sensei yang sama tapi hanya Takeshi Obata saja disini ya Takeshi Obata berbarengan dengan yang bikin original store-nya Hiroshi Sakurazaka Sensei dan storyboard-nya Ryosuke Takeuchi Sensei ini judulnya All You Need Is Kill 1-2 Tamat ini kalau gak salah based on comic deh dan ini keren banget aku suka banget ini dan ada live action-nya dulu versi Hollywood yang mana awalnya aku gak terlalu ekspektasi ya gitu apalagi live action-nya itu digarap oleh Hollywood karena dulu udah kecewa banget dengan Avatar dan juga Dragon Ball yang mengesalkan itu tapi untuk yang All You Need Is Kill versi Hollywood live action Hollywood yang judulnya The Age of Tomorrow ya itu keren banget bagus banget kita lanjut ke bawah dulu deh itu nanti aja di bawah ini disini ada number 6 number 6 ini karya dari Atsuko apa Atsuhiko ya ini ada number 6 karya dari Atsuko Asano dan Hinoko Kino Sensei ini lumayan bagus ya 1-9 taman ada anime-nya juga disampingnya ini ada Serge Jadul ya Sentel karya dari Meguni Tachikawa Sensei dan oh ya sendiri ya ini bagus aku suka dulu waktu zaman-zaman rentalan dan ada anime-nya juga dan selanjutnya disini ada Hot Typhon Hot Typhon ini dengan pengarang yang sama ya dari Megumi Megumi Tachikawa Sensei 1-2 tamat ini short story-nya gitu disampingnya ini ada The Animus The Animus Noise ya Ryoko Fukuyama Sensei 1-4 kalau tidak salah belum tamat tamatnya di nomor berapa gitu ya jadi dia stop di nomor 4 tidak ada lanjut-lanjut lagi ini ada anime-nya juga live action-nya ada gak sih next disampingnya lagi ini ada Kanagi Kanagi ini karya dari Eri Takeshi Takenashi Sensei 1-6 udah tamat juga gak sih belum ya kayaknya kayaknya masih putus juga aku lupa ada anime-nya juga Kanagi ini next disampingnya lagi ada series Koplak ini adalah Sakamoto Desuga ya Sakamoto You Know 1-3 tamat ini karya Nami Sano Sensei ini ada anime-nya juga dulu tapi kalau gak salah ini komiknya tamat di nomor 4 dan di Indonesia sendiri itu stop di nomor 3 sayang banget tinggal satu lagi cuy disampingnya lagi ini ada series jadul juga ya The Good Witch of the West ini karya dari Noriko Ogiwara dan Haruhiko Momokawa Sensei ini 1-5 6 kalau gak salah juga belum tamat terputus gitu dan ini based on light novel kalau gak salah dan ada anime-nya juga The Good Witch of the West next disampingnya lagi kita punya The Minami Family ini karya dari Sakuraba Choharu 1-6 tamat gak ya aku lupa ini ada anime-nya juga ini ada anime-nya juga lalu disampingnya lagi ini ada Shoujo ya I Love You Baby ini karya dari Yoko Maki Sensei 1-7 tamat ini ada anime-nya juga dulu aku dulu suka gabut ya nonton anime-nya di Youtube next disini ada Happy Cooking Gravity 1-5 aku gak tau ya tamat apa gak lupa kalau salah di Indonesia udah sampai nomor 5 ya terakhir 5 ya tamat apa gak aku lupa ini ada anime-nya juga ini formatnya yang koma ya dan ini tipis banget ya tipis banget I don't know why Yonkoma gitu ya rata-rata komik Yonkoma yang terbuka di Indonesia pasti tipis gitu dan disampingnya ada Hitohira 1-6 tamatnya di 7 dan sudah tamat di Indonesia sendiri ini juga ada animenya Hitohira sampingnya lagi ada Hyako Hyako 1-6 ini karya dari Haruaki Sensei dan ini belum tamat ya ini masih putus juga penerbitannya ada anime-nya juga ya Hyako disampingnya lagi disampingnya lagi ini ada Yume no Cryon Kingdom 1-3 ini karya dari Mi Chirakataoka Sensei dan Reizo Fukunaga Sensei ini komik Kodomo ya aku suka ini dulu ada anime juga ini ya New Yume no Cryon Kingdom ini kita next ke sampingnya tapi aku geser dulu mohon maaf kalau bergoyang-goyang oke kita sudah di sampingnya kita lanjut ke atas dulu disini ada For The Rose 1-9 ini karya dari Akemi Yoshimura Sensei ini adalah komikus kegemaran aku favorit aku ya 1-9 tamat ini bagus banget menyentuh sekali ya pokoknya habis baca karya-karya dari Akemi Yoshimura ini ngerasa lebih dewasa aja gitu kesannya ini ada live actionnya ya dulu versi drama Taiwan aku suka banget dengan live actionnya jadi aku dulu tuh taunya live actionnya duluan dan belakangan baru tau bahwa itu adalah adaptasi dari For The Rose dan ini bagus banget recommended ini buat temen-temen yang sudah dewasa suka dengan apa ya content-content cerita-cerita yang lebih dewasa gitu rekomendasi lah For The Rose ini kita lanjut disampingnya masih dari sensei yang sama ya jadi ini aku khususkan untuk Yoshimura Akemi semua ada Beyond The Sea ya 1-9 belum tamat tamanya di 10 tapi dulu aku udah baca sampe tamat di rental ini bagus juga next disampingnya lagi ada If You Were Here If You Were Here masih sama dari pengarah yang sama Yoshimura Akemi Sensei 1-8 tamat disampingnya lagi ini ada Daydreaming dari Yoshimura Akemi ini juga ini 7 tamat ya tapi aku masih bolong di follow-follow awalnya dan yang di paling ujung masih dari Yoshimura Akemi lagi ini adalah one shoot one shootnya ya ada Stray Cat ada Grass Crown ada Bad Guy ada Still Dreaming gitu jadi ada 4 one shoot dari Yoshimura Akemi yang terbuka di Indonesia dan sayang banget ya karya-karya yang dia yang lain belum dapat adaptasi apa-apa padahal bagus-bagus dan denger-denger katanya tahun depan ya Alex atau MNC gitu bakalan nerbitin karya Yoshimura Akemi yang lain jadi aku nunggin banget ya kita lanjut ke sampingnya wah ini kecintaan aku banget nih ini adalah Natsume Yujincho 1-18 tidak tamat jadi putus di nomor 18 sedih banget ini bagus banget ini keren banget ini apa ya genre-nya lagi-lagi ini Iyashike ya jadi setiap aku baca komik ini kayak ada sensasi healingnya gitu jadi Iyashike banget menurut aku dan ini ada animenya ada movie-nya animenya berseson-seson dulu dan apa ya pokoknya ini keren banget lah aku suka banget dan sayang banget tidak lanjut jadi aku berharap kakak-kakak di Alex Media bisa untuk nerbitin lagi Natsume Yujincho ini aku pikir dulu ini adalah komik shonen ya demografiknya ternyata ini Shoujo tapi ceritanya aduh pokoknya walaupun dicerita apa ya supranatural tapi gak tau kenapa Iyashike banget healing banget cobain deh disampingnya lagi ini masih dari pengarah yang sama ini masih dari Yuki Midorikawa Sensei ada one shootnya yang pertama ada Forest of the Fireflies Fireflies ya ini Yuki Midorikawa Sensei one shoot dan ini ada movie-nya ini juga banyak orang yang bilang ini sedih ya gitu bagus ceritanya lalu ada Hot Days Hot Days Hot Days ini belum ada ya lalu disampingnya ada cerita pendeknya juga ini yang The Scarlet Chair 1-3 tamat next di bawahnya kita punya Goldfish ya ada Goldfish ini saya resah waktu bocil ini dulu Goldfish aduh susah ya 1-5 ini tamat ya Goldfish ya nempel apa yang nempel Serina aku jadi ingat Serina ya ini Goldfish ada anime-nya ini Goldfish ini lalu ada one shootnya Penguin Detective masih dari pengarahnya sama Neko Neko B. Sensei ini next di sampingnya lagi ini ada The Adventure of Wisely 1-8 ini comic legend ya series legend ini comic yang terkenal di China sana based on novel ya jadi dia novelnya banyak banget sampai beratus-ratus deh kalau gak salah aku dan diadaptasi jadi komik dan juga ada versi movie-nya juga ada beberapa movie yang berdasarkan komik dari The Adventure of Wisely ini dan aku kalau ngeliat gambarnya itu kayak suka sehojo gitu loh yang bikin City Hunter aku suka ini ini lah series legend ya kita lanjut ke sampingnya lagi disini ada Pick Up Service 1-5 ini karya dari Meka Tanaka Sensei ini ada live actionnya dulu live actionnya lanjut disampingnya ada The Black Devil and the White Prince 1-8 tapi aku masih bolong-bolong ada live actionnya juga ini The Black Devil and the White Prince kalau gak salah masih ongoing di Jepang aku gak tau ya disampingnya lagi ada Catch Diary ini karya dari Miwa Abiko Sensei nah ini ini ada animenya juga Catch Diary ini dan kalau gak salah ada sequelnya ya aku lupa ini komik jadul ini disampingnya lagi ada Lady and the Sea ini masih dari pengarahnya sama dari Miwa Abiko Sensei kalau gak salah ada juga one shootnya Yanshar ya tapi aku gak punya next disampingnya lagi aduh ini kayak series legend series legend series tahun jadul lah ya Nazo Maruse Nazo Maru ini karya dari karya siapa ya Kago Ichigeki Sensei ini masih pakai versi sampul gini dulu pakai jacket dan ini bagus sebenernya aku suka tapi sayang banget cuma di Indonesia stuck di nomor 2 jadi setelah nomor 2 dia tidak lanjut-lanjut lagi ya rata-rata komik-komik zaman dulu itu banyak yang bungkus ya maksudnya banyak sampai tamat di tahun 90-an ya ada berapa yang gak tamat-tamat sedikit yang paling banyak itu yang ngegantung itu di atas 2 ribuan itu mulai banyak yang komik berhenti penerbitannya disampingnya ada Mirohito 1-7 karya dari Toshiaki wa Shiro Sensei ini 1-7 tamat ya ini komik dari Sonen Jump aku pikir ini bakalan top 3 dulu ya aku berharap banyak ke Mirohito ternyata kayak B aja vibesnya itu gimana ya kayak bleach gimana gitu sampai yang lagi ada Girls and Panzer 1-4 tamat terus ada Girls and Panzer Little Army yang nomor 2 terus ada Girls and Panzer Little Army sampai nomor 2 juga ini karya dari Ryuchi Saitanya Saitanya terus ada Suichi juga ini komik yang banyak ya seriesnya banyak apa namanya banyak lah gitu Girls and Panzer ada anime nya juga ada novel nya juga gak salah ya based on novel gak sih Girls and Panzer ini tapi ini series yang lumayan laris ya next di sampingnya lagi ada Psycho Pass Psycho Pass ini 1-4 karya dari siap sih Natsuo Sai story nya itu Midoro Goto Sensei ini ada anime nya juga Psycho Pass ini sampai lagi ada Princess Tutu ada Princess Tutu ini ada anime nya juga ini karya dari Jun Ichisato dan Ikuko Ito Sensei dengan Art Mizuoshino no Me 1-2 dan ada anime ya rata-rata komik yang aku beli itu ada anime nya semua ada live action nya semua karena aku masih berpikiran bahwa komik dengan adaptasi anime atau punya adaptasi dari live action aku merasa itu bahwa komik itu laris ya komik itu terkenal gitu makanya bisa sampai dapet live action dan anime gitu jadi cukup mempengaruhi lah ya komik itu ada anime atau live action nya kalau menurut aku pribadi ya gitu oke aku geser dulu aku benerin dulu deh oke kita lanjut ke rak di sampingnya di sampingnya ini ada komik bomber yang tadi aku bilang ya ini adalah sequel dari komik bomber early years itu 1-13 tamat ini karya dari Shinamoto Kazuhiko Sensei pernah majang juga dulu di Sonen Max atau Sonen Star aku lupa dan aku nungguin bahkan ini dulu ada anime atau live action nya tapi sampai sekarang belum ada padahal ini bagus kocak di sampingnya lagi ada Burning Pan Burning Pan ini masih dengan sensei yang sama ya ini Burning Pan lalu di atasnya ke atas dulu ya ada Asuka at Future ini dua volume masih dengan sensei yang sama Kazuhiko Shimamoto Sensei ini cerita short nya lah ya ini belum tamat deh kalau gak salah aku lupa dan terakhir oh bukan terakhir disini lanjut ke sampingnya dulu deh disampingnya ada Seven Seeds 1-27 tamat eh belum tamat ini gantung ya terbitnya gantung lagi karya dari Tarmura Yumi Sensei yang bikin Basara tadi ini keren banget aku suka banget dengan Seven Seeds ini udah dapat adaptasi anime juga by Netflix ya udah dua season malah keren banget bagus banget dark banget tapi sayang banget ya gantung padahal tamannya itu di volume 36 jadi please Alex terbitin lagi ini lanjutin lagi karena ini keren banget ceritanya ya tentang survival survival juga apa ya post apokaliptik ya next di atasnya ini masih dari Tamura Yumi tapi ini one shootnya ada Chai Kego ini tebal banget lalu masih dari Tamura Yumi juga ada dancing classroom ini one shoot ya masih dari Tamura Yumi lagi ya ini 1 sampai 8 ini belum tamat masih bolong-bolong aku dan kalau gak salah masih gantung juga ya ceritanya ya ini adalah The Adventure of Cat Mix ya Toraji aku suka padahal ini disini one shootnya lagi dari Tamura Yumi jadi udah banyak banget ya komik-komik dari Tamura Yumi Sensei yang terbeda di Indonesia ini ada The Best Selection of Yumi Tamura yang nomor 2 ada yang nomor 1 nya sebenarnya tapi aku cuma punya nomor 2 terus kita lanjut ke sampingnya dulu kali ya ya disampingnya lagi disini ada karya-karya dari Atsuko Namba ya 1 sampai 7 judul-judul Sprout Sprout ini dan ini ada live action nya ya Sprout ini dulu aku suka banget dengan karya-karya Atsuko Namba dia spesialis komik Sojo dan masih dengan Atsuko Namba ada Masonier 1 sampai 2 ini juga tamat Masonier ini dulu ada movie live action nya aku suka banget ini dulu aku baca waktu SMA dan aku suka gambar-gambarin ya style Sojo Atsuko Namba itu aku suka banget dulu sering aku gambar-gambarin di binder disamping lagi masih dari Atsuko Namba disini ada Blue Summer ini 1 sampai 4 juga tidak tamat ya Blue Summer ini belum terhenti lagi penerbitannya cuma sampai 4 ada movie live action nya kalau ini juga movie atau drama aku lupa disampingnya lagi ada Apollon on the Slope 1 sampai 9 terus ada set story nya yang bonus track tamat ini karya dari Kodama Yuki ya ini kecintaan aku juga aku suka art style nya aku suka cerita dari Kodama Yuki Sensei ini ada anime nya ada live action nya juga ini recommended sih aku suka banget dan disini ada one shoot dari Kodama Yuki Sensei dengan judul The Swan Rope ini apa ya Kodama Yuki itu ngingetin aku sama Sensei yang bikin no damn can't build kita lanjut ke bawah dulu ya di bawah kita punya disini aku geser dulu kali ya disini ada Basara ya Sengoku Basara 1 sampai 3 Taman ini based on games ya kalau gak salah ada PS nya dulu kan jadi ini bukan Basara yang Tamura Yumi tadi tapi ini Sengoku Basara ya gitu ada Sengoku nya gitu loh ini ada anime nya juga Sengoku Basara dulu disampingnya ada Recollection of Certain Pilot ini 1 sampai 4 tamat ini ada anime nya gak sih aku lupa kalau gak salah ada adaptasinya tapi aku lupa itu anime atau love action ini bagus Recollection of Certain Pilot ya next sampingnya lagi ada komik Yonkoma lagi nih Hidamari Sketch 1 sampai 8 belum tamat belum tamat eh sih aku lupa lagi-lagi karena bacanya udah lama banget ini Yonkoma dan ada anime nya juga ya Hidamari Sketch ini dan seperti aku bilang tadi kalau Yonkoma itu pasti selalu tipis ya Yonkoma tadi itu Yonkoma apa ya yang terakhir aku lupa tapi ini tipis banget next di sampingnya ada komik legend ya komik jadul mungkin kakak-kakak yang suka tahun 90-an baca ini pasti tau ya ini ada Miracle Girls 1 sampai 9 tamat sempet cetak ulang ini versi cetak ulang ya kalau yang versi jadulnya yang ini jadi warnanya beda ini aku punya cetak yang versi jadulnya nomor 3 doang ada anime nya gitu ya next di sampingnya lagi ada Devil Survivor ini 1 sampai 8 tamat ada anime nya juga Devil Survivor ini tapi aku suka yang Devil Survivor nomor 2 sih untuk anime nya ya kalau komiknya aku gak tau apakah ada Devil Survivor nomor 2 juga karena aku cuma baca yang Devil Survivor tau saja di sampingnya lagi ada Ghost ini karya dari Shuri Shiozu Sensei 1 sampai 4 tamat ini komik jadul lagi lanjut ada komik bumi masih berputar 1 sampai 3 ini karya dari Aki Satowakuni ini lumayan membagongkan juga cerita ya dulu aku baca waktu SD jadi kayak jadi waktu SD itu aku baca komik gak tergantung ini ya dewasa atau remaja aku gas aja selagi itu komik dan aku suka why not disampingnya lagi ada Ray Thunder 1 sampai 4 juga tidak tamat ya terhenti penerbitannya di 4 ini dulu ada anime nya pernah tayang di TPI TPI atau TVRI dulu tahun 90an ini bagus aku suka tapi sayang banget cuma ya stuck di 4 komik jadul banget ini next disampingnya lagi ini ada komik komik musikal komik musikan gitu lah 1 sampai 17 adalah Lakorda Dooro ini karya dari Yukikure oh iya yang bikin Ray Thunder itu namanya Jojima Nabe aku lupa nyebutin tadi ini Lakorda Dooro Yukikure Sensei ini kalau gak salah pernah di Hana Lala ya dulu ya selama 17 ada anime nya ada live action nya juga gak sih ada sequel nya sebenarnya tapi di Indonesia cuma terbit sampai nomor yang series pertamanya saja dua kolor nya itu baca di ini nih di apa sih di anime insider dulu ya baca review nya disampingnya lagi ada The Aqua Age dan New Aqua Age itu sequel nya karya dari Yobuchiyu Sensei ini komik bucin aku bacain dulu tahun 97 atau 98 aku lupa waktu masih bucil banget tapi aku udah baca Yobuchiyu di rentalan dulu nih harganya masih 6 ribu aku ngerental dulu kayak 100 perak 3 hari deh ya tahun 98 deh aku bacain dulu dan aku bacain sama tamat gokil gak sih padahal aku gak ngerti cinta-cintaan dulu ini ada sequel nya dan ada anime ya kalau Aqua Age ini disampingnya lagi ada Subomis Secret ini masih dari pengarahnya sama Yobuchiyu kadang suka kebalik-balik ya Wateseyu sama Yobuchiyu ini ada Ova nya dulu yang Subomis Subomis Secret ini kita geser dulu kali ya mohon maaf mohon maaf kalau goyang lagi mohon maaf air batin oke kita lanjut ke atas lagi ya tadi kita terakhir di Apollo on the Slope di atas ini kita punya Ushio Totora ini adalah karya pertama dari Fujita Kazuhiro yang masuk Indonesia ini keren banget ada anime nya dan sempat dapet remake dulu tapi anime nya gak remake sampai tamat juga aku suka banget dengan Ushio Totora tapi sayang banget di Indonesia stop di nomor 10 jadi tidak lanjut terbit lagi aduh sayang banget lagi-lagi yang seperti aku bilang bahwa karya Fujita Kazuhiro itu selalu gak pernah sampai selesai di Indonesia tamatnya di volume berapa aku lupa puluhan gitu lah pokoknya di sampingnya masih dari sensei yang sama Fujita Kazuhiro sensei tapi dia ini yang bikin story kalau gak salah Tamura Mitsuhisha ini kalau gak salah dari novel atau apa gitu aku lupa game monster dulu pernah tayang juga animenya di RCTI atau Indosiar gitu aku lupa bakemono apa gitu ya dulu judulnya dan ini sampai 5 tamat ya next di sampingnya lagi masih dari sensei yang sama Fujita Kazuhiro sensei Moonlight Egg 1 sampai 14 14 terakhir ya habis itu gak ada lagi kabarnya tidak tamat juga ini padahal lumayan ya gitu tapi yang paling bagus itu Ushio Totora sih kalau menurut aku Ushio Totora itu bagus banget dan banyak sensei-sensei terkenal yang dulunya asisten dari Fujita Kazuhiro tapi aku lupa siapa saja sensei-sensei-nya itu Gashbel ya kalau gak salah sensei Gashbel atau Samurai X gitu lupa ya disampingnya ini ada series Legend series kecintaan aku Path Labor ya 1 sampai 22 tamat tapi aku masih ada bolong sedikit jadi udah aku koleksi dari tahun 90-an akhir atau 2000-an awal gitu dulu ya ada animenya dan aku ngerasa kayak kurang hype aja sih Path Labor ini gitu ini yang bikin The Birdie The Mighty tadi ya jadi dia dulu terkenal dengan Path Labor ada movie-nya ada live action-nya ini keren lah bagus banget padahal aku biasanya gak kurang begitu klik ya dengan komik-komik bertema mecha gitu tapi untuk yang ini aku suka jempol di bawahnya lagi ini ada Last Miserables 1 sampai 6 belum tamat tamatnya di 8 kalau gak salah ini karya dari Victor Hugo ini sebuah apa ya aku lupa karya sastra atau apa gitu dan komiknya itu yang bikin Takahiro Ara Takahiro Ara juga lumayan banyak komiknya terbit Indonesia ini ada filmnya juga berapa kali adaptasi Last Miserables disamping lagi ini adalah Kashiwagi Next to Me 1 sampai 6 belum tamat ini karya dari Kinousa Shima Natsuki Sensei ini onkoma gak sih oh gak ya aku lupa ini 1 sampai 6 ada anime-nya juga tapi aku sebenarnya rada kurang klik sih dengan ini tapi bagus disamping lagi ada Magic Book to Star from Zero 1 sampai 6 sebenarnya tapi aku gak punya nomor 6 ini ada anime-nya ya ini based on novel gak sih next disamping lagi ada apa ya bacanya ini ya Les Portraits atau kebalik ya ada Les Portraits des Petits Croisettes Les Portraits des Petits Croisettes apa gitu ya ini ada 1 sampai 2 tamat ini ada anime-nya juga BTW story-nya oleh Cosette House Aniplex art-nya by Asuka Katsura ini next disampingnya lagi ada Grander Mushashi 1 sampai 10 tamat ini juga ada anime-nya tapi aku rada kurang klik ya untuk yang tema mancing-mancing ini aku biasanya suka banget dengan tema mancing-mancing kayak Fishing Punt Crazy Fishing Diary tapi kalau Grander Mushashi ini kayak B aja gitu next disampingnya lagi ini ada series legend ya anak-anak tahun 2000 mungkin tau banget ini ya Crash Girl Turbo Crash Fire dulu ini hype setelah Tamiya lalu muncul Crash Gear ini dosiar ada animenya 1 sampai 4 tamat tapi aku rada kurang klik sama Crash Gear ini dulu suka main PS-nya suka bingung ini gimana sih cara main-mainnya suka bingung disampingnya lagi ada Mysterious Joker 1 sampai 5 ini juga belum tamat kalau gak salah gantung di nomor 5 ada animenya ini Konomo ya untuk anak-anak sih cocoknya disampingnya lagi ada series yang tidak kalah terkenalnya juga ada Bomberman ada Bomberman Bakugan Bakugai Den ada Bomberman Bidamen sampai ada Bomberman Bidamen Bakugan Bakugan Victoria ini eh mana ya mungkin teman-teman juga sudah tidak asing ini ada Bomberman ada gamesnya dulu ada anime juga gitu dan ada apa dulu zaman aku SD mainannya hype banget ya biar apa bisa ditembak-tebakin kelereng gitu di tengah-tengah ya ya itu dia yang bagian belakang sudah habis kita bahas semua ya kita bakalan lanjut lagi ke bagian atas ke baris yang keempat disana kita bakalan mulai lagi dari sana di tengah-tengah